Saya memiliki manual persenjataan yang saleh, tetapi saya tidak memiliki kultivasi untuk menggunakannya. Feng Hao tidak berdaya. Dia memiliki fisik inkorporeal dan mewarisi manual persenjataan ketuhanan dewa bela diri kekosongan. Sayangnya, dia tidak memiliki kultivasi di tubuhnya, jadi dia hanya bisa menerima warisan apotekar Cheng. Fisik ini terlalu istimewa. Saya belum pernah melihat fisik yang begitu menakutkan sebelumnya. Ini seperti jurang maut, tetapi mengandung vitalitas yang kuat. Apotekar Cheng terkejut. Fisik Feng Hao terlalu menakutkan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga huasan kuno yang dapat melampauinya. Lampu hijau di tangannya menjadi semakin terang. Apotekar Cheng menyampaikan semua yang telah dia pelajari kepada Feng Hao. Ini adalah teknik untuk mengaktifkan vitalitas. Ini bukan warisan. Ini jauh lebih lemah daripada manual persenjataan gadli. Feng Hao menghela nafas. Teknik apotekar Cheng tidak mendalam. Itu hanyalah metode untuk mengaktifkan vitalitas. Ia menggunakan dirinya sebagai pemandu untuk mengaktifkan vitalitas dalam tubuh dan merangsang vitalitas orang yang terluka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Semakin kuat vitalitasnya, semakin besar peluang kesembuhan. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Vitalitas apotekar Cheng telah mengering, sehingga ia tidak bisa lagi mengaktifkan vitalitas yang ditinggalkan Feng Hao di tubuh Cheng Cheng. Namun, dia menemukan fisik khusus Feng Hao. Itu sebabnya dia menyarankan agar Feng Hao menggunakan tekniknya untuk menyelamatkan Cheng Cheng. Apotekar Cheng mengagumi Feng Hao. Fisiknya mungkin istimewa. Apotekar Cheng mengunjungi semua klan huaksia kuno tetapi tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk mewarisi tekniknya. Saya tidak menyangka Feng Hao cocok. Banyak anggota keluarga Cheng menghela nafas. Teknik rahasia unik keluarga Cheng tidak dapat diteruskan ke dalam keluarga Cheng. Itu adalah orang luar. Apotekar Cheng dikenal sebagai Hua Tuo yang hidup. Dia adalah pemimpin Tiongkok di dunia sekuler. Dia telah menghadapi banyak bahaya, tetapi selama dia masih memiliki nafas yang tersisa, dia dapat menariknya kembali dari gerbang neraka. Beberapa ilmuwan penting bahkan meninggal karena usia tua. Untuk melanjutkan penelitian, negara tersebut meminta bantuan Apotekar Cheng, dan banyak ilmuwan tua yang diselamatkan. Apotekar Cheng mempunyai banyak pendapat di klan huaksia kuno. Pemerintah Tiongkok memperlakukannya sebagai harta nasional. Ini juga karena keluarga Cheng tidak memiliki kultifator yang kuat, namun mereka hanya dapat memiliki posisi yang tak tergoyahkan dalam keluarga huasan kuno. Namun kini, vitalitas Apotekar Cheng telah habis dan ia hampir meninggal karena usia tua. Banyak orang yang enggan melepaskannya, namun hidup dan mati sudah ditakdirkan. Keluarga Cheng hanya bisa menerima nasib mereka. Saya berharap ketika Apotekar Cheng naik ke keabadian di masa depan, Feng Hao akan melindungi keluarga Cheng karena apa yang terjadi hari ini. Banyak anggota klan Cheng yang berpikiran demikian dan tidak lagi memandang Feng Hao sebagai musuh. Kembali, Apotekar Cheng berhenti, matanya bersinar terang. Dia tidak membuang banyak waktu untuk mengajarkan seni rahasia ini kepada Feng Hao, terutama karena kapasitas otak Feng Hao terlalu mengejutkan, seperti jurang maut. Orang awam hanya mengalami perkembangan otak beberapa persen. Bahkan Einstein yang dikenal sebagai orang terpintar di dunia hanya memiliki perkembangan otak sekitar 13 persen. Penggarap yang tidak lemah juga berada pada level ini, tetapi Apotekar Cheng menemukan bahwa otak Feng Hao tidak memiliki hambatan. Seolah-olah otaknya telah berkembang sempurna. Itu sangat menakutkan. Kamu adalah makhluk abadi. Suara Apotekar Cheng bergetar. Legenda mengatakan bahwa ketika tahap Mahayana naik menjadi abadi, wilayah otak mereka akan berkembang hingga 100 persen, dan mereka akan memiliki kekuatan yang menantang surga. Ia merasa Feng Hao bukanlah seorang pendaki tahap Mahayana, karena tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi ia adalah orang biasa. Namun, tingkat perkembangan otak Feng Hao tidak terbayangkan. Apotekar Cheng, kamu salah paham. Aku bukan makhluk abadi. Selama Feng Hao berada di rumah Zhang Ye, dia telah membaca semua informasi di bumi, jadi dia memiliki memori fotografis. Dia tahu betapa abadinya itu. Menurut kekuatan benua Tian Wu, makhluk abadi kira-kira setara dengan Wu Huang, yang sangat menakutkan. Dalam legenda di bumi, inilah kekuatan tertinggi. Feng Hao, sebaliknya, adalah dewa utama. Hanya saja setelah dipindahkan ke bumi, budidayanya dibelenggu oleh hukum dunia ini dan menghilang. Namun, kekuatan supernaturalnya masih milik dewa kuno. Jika dia menggunakannya sampai batasnya, bahkan makhluk abadi pun harus mati. Saya menyebut seni ini seni peremajaan. Sudahkah Anda mempelajarinya? Apotekar Cheng memandang Feng Hao, matanya dipenuhi antisipasi. Feng Hao memiliki fisik yang istimewa. Mungkin seni peremajaan bisa bersinar di tangannya dan memasuki alam mendalam yang tidak bisa dijangkau oleh apotekar Cheng. Hidup dan mati hanyalah masalah pemikiran. Ya, terima kasih atas pengajaranmu. Feng Hao mengangguk. Seni ini sangat kasar, bahkan tidak sepersepuluh ribu dari buku pengobatan ilahi, tapi itu adalah harta yang tak ternilai harganya di bumi. Cheng Cheng, aku serahkan dia padamu. Apakah dia bisa bangun atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Uhuk. Apotekar Cheng terbatuk. Dia tidak lagi sehat dan bugar, dan menjadi semakin lesu. Keinginannya telah terpenuhi, dan dia mungkin akan segera meninggal. Namun, dia telah menyelamatkan banyak orang dalam hidupnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mempraktikkan pengobatan untuk membantu masyarakat, jadi dia sangat acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Apotekar Cheng didukung oleh seseorang, dan dia memberi jalan bagi Feng Hao. Cheng Cheng sekarang terbaring di tanah, tampak sangat damai. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira dia hanya tidur. Dia tampak sangat damai, seperti kecantikan tidur. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menyelamatkan seseorang di bumi, dan dia menggunakan seni rahasia lokal. Dia tidak yakin efek ajaib apa yang akan dihasilkannya. Dia mengulurkan tangan dan mengaktifkan vitalitas dalam tubuhnya yang kosong. Di bawah pengaruh seni peremajaan, lampu hijau muncul, sepuluh kali lebih menyelaukan daripada milik Apotekar Cheng. Apa-apaan? Mataku, apa-apaan ini? Itu membutakanku. Itu adalah vitalitas dari seni peremajaan Apotekar Cheng. Ya Tuhan, vitalitasnya sangat menakutkan bahkan orang mati pun dapat hidup kembali. Feng Hao mengaktifkan vitalitas di tubuhnya. Tangannya dipenuhi cahaya hijau yang kuat, seperti dua matahari hijau, begitu menyelaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Persen. Bibir Apotekar Cheng bergetar, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Dia mulai berbicara dengan tidak jelas, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia sudah gila. Vitalitas macam apa ini? Ya Tuhan, bahkan saat seni peremajaan berada pada puncaknya, lampu hijaunya hampir sama dengan lampu LED. Tapi lampu hijau Feng Hao adalah matahari. Itu matahari sialan. Apotekar Cheng akan menjadi gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sangat terkejut. Ini adalah adegan yang bisa dianggap sebagai kesalahan besar. Semua anggota keluarga Cheng di kota kuno melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Di bawah penerangan lampu hijau, banyak orang merasa segar, seolah-olah bisa hidup beberapa tahun lagi. Apotekar Cheng juga menyadari hal ini. Dia menangis bahagia, duduk di tanah, dan meratap seperti anak kecil. Tangan Feng Hao berada di tengah lampu hijau. Telapak tangannya berwarna hijau bening, seperti batu giok kuno. Saat dia meletakkan tangannya di dada Cheng Cheng, seluruh tubuh Cheng Cheng ditutupi benang hijau. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan lampu hijau dan menjadi transparan. Pembulu darah hijau di tubuhnya terlihat jelas. Vitalitas ini begitu kuat sehingga dapat menghidupkan kembali semua makhluk hidup. Konstitusi Feng Hao istimewa. Bagaimanapun, dia adalah cangkang dewa. Sedikit seni peremajaan sudah cukup untuk membawanya ke level ini. Tidak hanya Cheng Cheng yang mendapat manfaat, tetapi semua anggota keluarga Cheng di kota kuno juga mendapat manfaat yang besar. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao telah memberikan kesempatan besar kepada seluruh keluarga Cheng. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Keluarga kita akan sejahtera. Bagus. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang turun dari langit. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kekuatan spiritual yang mengejutkan. Begitu dia muncul, semua anggota keluarga Cheng berlutut untuk menyambutnya. Salam, tetua keluarga. Feng Hao, bagaimana kalau menjadi tamu keluarga Cheng? Anda dapat menikmati semua sumber daya keluarga Cheng. Kami bahkan dapat memberi Anda posisi tetua keluarga. Orang ini adalah tetua klan Cheng, ahli tahap awal alam ramuan emas, yang setara dengan roh bela diri dari benua langit bela diri. Dia sangat bersemangat, dan lampu hijau menyinari wajahnya. Dia menatap Feng Hao dengan ekspresi penuh keinginan. Dia terlalu kaget dan bersemangat. Dia merasa Feng Hao adalah peluang keluarga Cheng. Jika mereka memahaminya, bukanlah mimpi untuk menjadi keluarga kuno nomor satu di Tiongkok. Bahkan nenek moyang keluarga Cheng akan terbangun sambil tersenyum di dunia bawah. Berisik sekali. Feng Hao mengerutkan kening. Tetua keluarga Cheng ini bisa dibilang orang gila. Dia tidak bisa berhenti mengoceh saat dia muncul. Dia berada pada saat paling kritis. Apakah Cheng Cheng bisa bangun atau tidak bergantung pada momen ini? Ketika Feng Hao meletakkan tangannya yang seperti batu giyok hijau di perut Cheng Cheng yang rata dan mulus, dia menggunakan teknik rahasia terakhir mantra peremajaan untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, semua vitalitas dengan cepat menghilang. Tangannya tidak lagi bersinar dengan lampu hijau. Semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan adalah Cheng Cheng bernapas. Dia telah kembali dari gerbang neraka. Vitalitasnya lebih kuat dari sebelumnya. Mulai sekarang, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah upaya untuk mengembangkan keterampilan atribut kayu yang mewakili vitalitas. Anggota keluarga Cheng membuka mata mereka dan memandang Feng Hao di jalan utama kota kuno. Ada pandangan rumit di mata mereka. Mereka semua memiliki benih vitalitas dalam tubuh mereka. Ini adalah kesempatan besar, dan ini datang dari Feng Hao. Keluarga Cheng, serahkan harta abadi itu. Kalau tidak, aku akan meratakan gua keluarga Cheng. Tiba-tiba, teriakan dingin yang menusuk bergema di langit di atas kota kuno, dan memekakkan telinga seperti bel yang bergema, menyebabkan ekspresi semua anggota klan-klan Cheng berubah drastis. Kegembiraan di hati mereka tiba-tiba menghilang, dan berubah menjadi ketakutan. Itu nenek moyang keluarga Zhou. Dia menyerang gerbang gunung. Harta abadi apa? Bagaimana keluarga Cheng kita bisa memiliki harta abadi? Itu adalah mantra peremajaan yang baru saja digunakan Feng Hao. Mantra ini sangat kuat sehingga nenek moyang keluarga Zhou dapat merasakannya. Dia berpikir bahwa keluarga Cheng kita memiliki harta abadi. Bagaimanapun, vitalitas itu tidak berbeda dengan kekuatan harta abadi. Banyak anggota keluarga Cheng yang ketakutan. Nenek moyang keluarga Zhou memiliki basis budidaya yang tinggi. Dia telah hidup selama seribu tahun dan merupakan monster jiwa baru lahir yang nyata. Jika dia bergerak, keluarga Cheng akan tamat. Bahkan ekspresi tetua klan Cheng yang bersemangat pun berubah, dan dia tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. 3092 Zhou Tong, kita semua berasal dari klan huasan kuno. Kita sudah bertetangga selama seribu tahun. Tidak perlu melakukan ini, kan? Kata sesepuh keluarga Cheng ke langit. Suaranya melewati penghalang dan mendarat di telinga seorang lelaki tua berjas tradisional Tiongkok yang berdiri di sebuah pavilion di jalan kuno huasan. Mata lelaki tua itu dipenuhi keserakahan. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya berbinar. Gua surga keluarga Cheng terlihat jelas olehnya. Sebagai seorang penggarap jiwa yang baru lahir, dia adalah fosil hidup dari para penggarap huak siakuno. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan para penggarap huak siakuno. Jika dia mau, dia bahkan bisa menjadi presiden sebuah negara kecil. Selama dia tidak diserang oleh senjata nuklir, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di bumi. Keluarga Chengmu telah tinggal di gua surga yang buruk ini selama seribu tahun. Sekarang, kamu mengandalkan apoteker Cheng untuk memikul beban dan perlindungan sekuler huaksia. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi tetanggaku? Bibir lelaki tua itu bergerak sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Namun, suaranya yang menggelegar bergema di penghalang keluarga Cheng. Cepat dan serahkan harta abadi itu. Harta kekuatan hidup yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh keluarga Chengmu. Berikan padaku, aku akan mengurusnya untukmu. Haha. Lelaki tua berjas tradisional Tiongkok itu tertawa. Sensasi mengendalikan nasib sebuah klan hampir membuatnya meledak. Perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Saat itu, ketika dia meninggalkan gunung, dia menyebabkan banjir besar di selatan dan banyak orang kehilangan rumah. Dia tidak merasa bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia merasa bahwa orang biasa adalah semut yang bisa dia bunuh hanya dengan satu tarikan napas. Namun, pemerintah Tiongkok ingin menghukumnya dan mengancamnya dengan senjata nuklir. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Namun, sesuatu yang besar baru saja terjadi di gua surga keluarga Zhou. Zhou Boyun menjadi lumpuh. Ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Ia tidak berani gegabu meninggalkan gunung karena takut dengan senjata api pemerintah China. Namun, dia merasakan kekuatan hidup yang menakjubkan di gua surga keluarga Cheng. Hal ini memberinya harapan. Harapan untuk melawan senjata nuklir pemerintah China. Dengan harta daya hidup yang begitu kuat pada dirinya, selama Naschen Solnya tidak sepenuhnya hancur, dia bisa hidup kembali. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi penguasa bumi. Pada tingkat kultivasinya, dia telah melihat sekilas beberapa rahasia Tiongkok. Namun, dia tidak yakin dan perlu pergi ke beberapa gunung dan sungai terkenal untuk memverifikasinya. Dia terlalu sombong. Pemimpin keluarga Zhou ini bukan manusia. Jika keluarga Cheng kita memiliki harta abadi, apakah ini gilirannya untuk melecehkan kita? Haruskah kita menghubungi pemerintah Tiongkok? Katakan bahwa nenek moyang Zhou telah keluar dari pengasingan dan melanggar perjanjian. Tidak ada gunanya. Saat itu, karena kultivasi Zhou Tong, dia tidak berani bertarung langsung. Tapi sekarang, dia bisa menemukan kota secara acak untuk ditinggali. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Kelompok mutan itu, bahkan mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Zhou Tong. Di kota kuno keluarga Cheng, orang-orang keluarga Cheng mengangkat kepala untuk melihat ke langit, sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka mengalami depresi yang ekstrim. Patriar keluarga Zhou itu terlalu mendominasi. Mengapa orang seperti ini tidak mati? Tetua keluarga Cheng juga menggunakan seni rahasia khusus untuk berkomunikasi dengan nenek moyang Zhou. Keluarga Cheng benar-benar tidak memiliki apa yang disebut harta abadi. Jika kamu tidak percaya padaku, masuklah dan lihat sendiri. Mau bagaimana lagi? Jika mereka tidak membuka penghalang, jika Zhou Tong menggunakan kekerasan, tidak akan memakan banyak waktu untuk mendobrak penghalang tersebut. Klan tua. Klan tua. Anggota klan Cheng berseru kaget. Membiarkan nenek moyang Zhou masuk seperti membiarkan seekor harimau pemakan manusia masuk. Nyawa semua orang akan terancam. Biarkan anjing tua ini masuk. Demi Cheng Cheng dan apoteker Cheng, aku akan bertindak saat diperlukan, kata Feng Hao saat ini. Saat ini, Feng Hao membuka mulutnya dan berbicara. Ekspresinya setenang danau di musim semi. Kemudian, dia menyerahkan Cheng Cheng kepada para wanita klan Cheng. Feng Hao pernah mendengar tentang nenek moyang Zhou dari Cheng Cheng. Dia adalah monster tua dengan budidaya yang sangat kuat. Sejak dia melumpuhkan Zhou Boyun, dia ingin melihat monster seperti apa nenek moyang Zhou itu. Dia hanya berharap dia tidak kecewa. Benarkah? Wajah tetua keluarga Cheng memerah karena kegembiraan. Jika Feng Hao mau bertindak, maka jika nenek moyang Zhou masuk, itu mungkin seperti memukuli anjing. Mata anggota keluarga Cheng juga berbinar. Mereka telah merasakan kekuatan Feng Hao disiaran langsung. Bahkan si Tubei dari delapan klan kuno telah diusir. Mungkin dia benar-benar bisa melawan nenek moyang Zhou. Oke, buka penghalang dan serahkan harta abadi. Aku bisa membiarkan keluarga Cheng menyimpannya. Nenek moyang Zhou mencibir. Metodenya sangat istimewa. Dia bisa menyerap kekuatan roh dan vitalitas orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia tidak berencana untuk kembali ke klan tanpa berlumuran darah. Dunia budidaya di bumi bukanlah tempat yang bisa dibatasi oleh hukum. Itu adalah tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Pada saat ini, ruang di atas mata air di luar pavilion jalan kuno berputar. Riak muncul di udara. Nenek moyang Zhou tertawa dan menyerbu masuk. Ketika seorang kultifator mencapai Naschen Sol, mereka bisa terbang dengan tubuh mereka. Mereka cepat dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Mereka seperti makhluk abadi. Nenek moyang Zhou memasuki penghalang keluarga Cheng. Tubuhnya seperti kilat saat ia melayang di langit di atas kota kuno. Dia seperti dewa abadi yang turun ke dunia. Dia menatap anggota keluarga Cheng dan berkata sambil tersenyum, Oh, keluarga Chengmu tahu bagaimana menghargai bantuan. Kalian semua keluar untuk menyambutku. Anggota keluarga Cheng, tua dan muda, wanita dan anak-anak, semuanya keluar dari rumah mereka dan berkumpul di jalan. Mereka semua menatap Nenek moyang Zhou. Zhou Tong, dengan kemampuanmu, jika keluarga Cheng benar-benar memiliki harta abadi, kamu pasti bisa menemukannya, tetua keluarga Cheng mendonga dan berkata. Ada rasa iri di matanya. Sebagai seorang kultifator, siapa yang tidak ingin menjadi seperti Nenek moyang Zhou? Untuk terbang di udara, memandang rendah dunia, dan menjelajahi kehampaan yang luas. Tapi bakat seseorang terbatas, Nenek moyang Zhou telah berkultifasi selama seribu tahun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Oh, Anda ingin saya menemukannya. Apakah vitalitas keluarga Cheng palsu? Anda tidak mengungkapkannya sebelumnya, jadi Anda pasti punya cara untuk menyembunyikan aura Anda. Nenek moyang Zhou bukanlah orang yang baik hati. Tatapannya terfokus dan dia mengepalkan udara. Tubuh seorang kultifator muda keluarga Cheng meledak, dan tidak ada yang tersisa. Merasa. Anggota keluarga Cheng ketakutan dan menarik napas dingin. Mereka gemetar dan sangat ketakutan. Aku akan memberimu waktu tiga tarikan napas. Tiga, dua, satu. Nenek moyang Zhou menoleh dan melihat vitalitas yang sangat besar. Dia melihat benih vitalitas di tubuh anggota keluarga Cheng. Dia curiga harta abadi telah terpecah menjadi benih vitalitas dan disembunyikan oleh keluarga Cheng menggunakan metode ini. Jadi ketika dia mengatakan dia akan memberi keluarga Cheng tiga detik, dia hanya menggunakan satu nafas untuk menyelesaikan hitungan mundur. Dia membuka jarinya lagi, dan kekuatan roh murni meledak. Pemuda keluarga Cheng lainnya meledak. Vitalitasnya mengering dan diserap oleh Nenek moyang Zhou dengan teknik rahasia. Rambut putihnya mulai berubah warna. Ini adalah tanda peremajaan. Hebat. Ini luar biasa. Terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini kesempatan besarku. Haha. Nenek moyang Zhou sangat gembira dan berani menangis. Keluarga Cheng memiliki harta abadi tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Itu sia-sia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kamu sungguh sampah. Izinkan saya memberi tahu Anda cara menggunakan harta abadi. Seekor anjing tua merenggut vitalitasku. Apakah kamu mendapat izin dariku? Feng Hao tidak bisa terus menonton. Dia telah hidup begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat orang tua yang sombong dan tidak tahu malu seperti itu. Apakah dia tidak tahu malu? Dia berdiri dan menatap Nenek moyang Zhou. Matanya bersinar dengan benang pembunuhan yang dingin. Di depannya, Nenek moyang Zhou telah membantai anggota keluarga Cheng demi sedikit vitalitas. Pada dasarnya, dialah yang bertanggung jawab. Benih vitalitas tersebut diciptakan olehnya menggunakan seni peremajaan yang benar-benar berbeda dari buku pengobatan Shen Nong. Dikombinasikan dengan tubuh dewa inkorporeal, dia telah menciptakan vitalitas yang kuat dan meninggalkannya di tubuh anggota keluarga Cheng. Sekarang, ini menjadi hukuman mati bagi anggota keluarga Cheng. Nenek moyang Zhou ini dengan paksa merampok mereka. Berengsek. Tidak. 3093. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu? Leluhur tua Zhou menatap dengan marah. Ketika dia melihat Feng Hao, sepertinya dia sedang melihat orang mati. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Dia benar-benar meremehkannya. Sombong sekali. Energi spiritual di tubuhnya meledak. Dia bisa membunuh semut ini kapan saja. Enyahlah. Tatapan Feng Hao gelap. Dia benar-benar marah. Anjing tua ini membunuh seseorang di depannya dan bahkan mengancamnya. Dia meminta untuk mati. Kamu meminta untuk mati. Leluhur tua Zhou sangat marah. Junior ini sombong dan malah menyuruhnya-nyah. Energi spiritual di sekelilingnya meledak. Dan kekuatan jiwa baru lahirnya meledak. Tangannya terbanting ke bawah seperti sajadah. Tangan energi spiritual muncul di udara dan menghantam Feng Hao. Tekanan yang sangat kuat. Ayo lari. Anggota keluarga Cheng Kencing dicelana karena ketakutan. Seorang kultifator jiwa yang baru lahir menyerang dan membunuh banyak orang. Lagi pula, ketika para dewa berperang, manusia menderita. Mereka jauh dari pusat badai. Jantung mereka berdebar kencang saat melihat ke belakang pemuda di jalan utama. Mereka tidak tahu apakah dia bisa memblokirnya atau tidak. Feng. Tangan energi spiritual itu hancur, dan seluruh kota kuno berguncang. Tanah terbelah, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Banyak rumah yang rata dengan tanah. Energi yang kuat menyapu. Para penggarap keluarga Cheng yang lebih lemah memuntahkan darah dan terbang mundur. Mata mereka dipenuhi teror. Debu menutupi tubuh Feng Hao. Orang-orang tidak mengetahui situasinya saat ini. Tapi, dia mungkin akan berakhir buruk. Itu karena leluhur tua Zhou merapal mantra dengan sangat cepat. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan tepat waktu. Dia hanya bisa menerima serangan sekuat itu secara langsung. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Sampah seperti itu berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku akan membunuh sepuluh dari mereka. Leluhur tua Zhou tertawa dingin. Apakah begitu? Namun, suara dingin Feng Hao terdengar. Dia melambaikan tangannya, dan angin kencang meniup debunya. Dunia menjadi jelas kembali. Dia berdiri di jalan utama dengan temperamen yang luar biasa. Meskipun dia tidak memiliki kultifasi, tubuh dewanya masih bersinar seperti dewa. Ubin batu biru di bawah kakinya tidak rusak, tapi ada bekas telapak tangan besar di sekelilingnya. Tanahnya bahkan sudah tenggelam. Feng Hao tidak mati. Dia selamat. Mata anggota klan Cheng hampir keluar. Mereka tidak percaya ini nyata. Feng Hao benar-benar bertahan dari serangan seorang kultifator panggung bayi asli. Seorang kultifator jiwa baru lahir berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Sayap burung vermilion milik Feng Hao terbentang di belakang punggungnya dan dia dengan cepat terbang menuju Nenek Moyang Zhou. Dia mengulurkan tangan kanannya, berkedip dengan lampu merah. Gambar kilin muncul di lengannya saat dia meraih ke arah Nenek Moyang Zhou. Dengan pukulan keras, dia meraih kaki kanan Nenek Moyang Zhou dan kemudian melemparkannya ke arah gunung perunggu di kota kuno. Ledakan. Suara memekakan telinga datang dari gunung tembaga di kota kuno. Leluhur tua Zhou terhempas ke gunung. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak seperti pengemis. Tubuh fisiknya tampak sangat kuat. Bahkan Tongsan hampir melakukan kekerasan, tetapi dia tidak terluka parah. Hanya ada sedikit darah di sudut mulutnya. Di kota, tetua klan Cheng dan anggota klan Cheng tercengang. Bagi mereka, ini adalah sebuah legenda. Nenek Moyang Zhou adalah seorang talenta terbaik di klan budidaya kuno. Dia adalah monster panggung bayi asli yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, dia dipukuli oleh Feng Hao begitu saja. Itu terlalu menakutkan. Eh. Feng Hao mengerutkan kening. Tubuh fisik Nenek Moyang Zhou begitu kuat dan sangat kokoh. Jika dia adalah seorang leluhur bela diri yang normal, tubuh fisiknya akan hancur menjadi pasta daging oleh ayunan itu. Feng Hao terutama mengolah tubuh fisiknya dan tidak bisa dihancurkan. Tongsan tidak bisa menghancurkannya sampai mati, tapi gunung leluhur klan Cheng bisa. Ada barisan pertahanan di sana dan tidak bisa dihancurkan. Mata tetua klan Cheng berbinar. Dia menduga Nenek Moyang Zhou akan mati di sini hari ini. Oke. Feng Hao mengepakkan sayap burung Vermilion dan menerobos penghalang suara. Dia muncul di puncak gunung perunggu dan sekali lagi mengangkat Nenek Moyang Zhou, yang dalam keadaan linglung, dan melemparkannya ke arah gunung leluhur klan Cheng. Gunung leluhur klan Cheng tingginya beberapa ribu meter. Medannya curam dan dipenuhi aurakuno. Nenek Moyang Zhou terlempar ke gunung leluhur. Dia menangis kesakitan dan tubuhnya berlumuran darah. Orang tuanya mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Ini adalah gunung leluhur, fondasi sebuah klan. Ia memiliki susunan pertahanan dan secara alami sangat kokoh. Seolah-olah Nenek Moyang Zhou telah menabrak lempengan besi. Jarang sekali dia tidak mati. Siapa ini? Nenek Moyang Zhou sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat orang seperti itu. Mungkinkah ada monster tua yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun di Huaxia? Ini terlalu buruk. Dia sebenarnya telah melemparkannya ke sana kemari seperti karung pasir. Dia hampir mati. Orang harus tahu bahwa dia adalah perwakilan dari para pembudidaya puncak di Huaxia. Dengan kis spiritual di bumi, mustahil ada seseorang yang lebih kuat darinya. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak pernah berpikir untuk melepaskannya di bumi, tapi kamu cukup kejam hingga memaksaku melakukan ini, kata Nenek Moyang Zhou dengan dingin. Nenek Moyang Zhou berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan tas dari dadanya, membukanya, dan melemparkannya ke udara. Dia tersenyum kejam dan berkata, Nak, aku tidak tahu siapa kamu, tapi itu tidak penting. Tahukah kamu apa yang ada di tas kian kun ku? Itu monster besar, monster besar yang telah hidup selama sepuluh ribu tahun. Anda pasti sudah mati. Di sana. Raungan datang dari tas kian kun. Tampaknya telah melampaui ruang dan waktu. Aura primordial menyebar. Feng Hao mengerutkan kening. Akan baik-baik saja jika Nenek Moyang Zhou tidak mengatakan bahwa dia sudah mati. Sekarang setelah dia mengatakan ini, dia tidak bisa tetap tenang. Anjing tua ini akan mati dan masih mengancamnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, meraih kaki Nenek Moyang Zhou, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam Gunung Leluhur Klanceng. Gemuruh. Seluruh Gunung Leluhur bergetar. Kekuatannya begitu besar hingga hampir menyebabkan Gunung Leluhur keluarga Cheng runtuh. Patriark Zhou melolong menyayat hati saat dia dihancurkan menjadi pasta daging. Dia tidak mungkin lebih mati dari sebelumnya. Sama seperti saat dia membunuh anggota Klanceng. Ini adalah Feng Hao yang memberinya rasa obatnya sendiri. Matanya tanpa emosi. Dia telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya dan tidak bisa lagi membuatnya merasakan apapun. Ini? Ini. Aku sangat kacau. Nenek Moyang Zhou meninggal begitu saja. Saya curiga ini adalah Nenek Moyang Zhou palsu. F. Chuk. Ini adalah seorang kultifator level asli. Dia bisa mengendalikan hidup dan mati suatu negara. Dia mati begitu saja. Anggota Klanceng ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini terlalu mengejutkan. Feng Hao menjadi terkenal setelah syuting film. Mereka belum pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya. Seolah-olah dia melompat keluar dari batu. Dia sangat mendominasi. Dia membunuh seorang kultifator level asli dengan mengangkat tangannya. Di sana. Raungan lain datang dari langit. Kali ini lebih jelas dan mengejutkan. Seolah-olah iblis kuno sedang bangkit. Batu dan tanah berjatuhan dari tubuh Tong San. Anggota Klanceng ketakutan. Mereka bisa merasakan gunung leluhur mereka berguncang. Mereka bisa membayangkan betapa kuatnya benda di dalam tas kian kun itu. Monster berumur 10.000 tahun. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ekspresi Feng Hao tanpa emosi. Dia telah melalui cobaan dan badai yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang belum dia lihat. Dia benar-benar tidak peduli dengan monster belaka. 3094 Sebelumnya cerah dan cerah dengan langit biru dan awan putih. Namun sekarang gelap dan suram dengan awan merah dan api surgawi. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Feng Hao melebarkan sayap burung vermilionnya dan tampak seperti dewa di langit. Tubuhnya memancarkan temperamen mulia seorang kaisar, seperti kembalinya kaisar kuning Suanyuan dalam pertempuran dewa kuno. Berhentilah bermain trik dan keluarlah untuk mati, kata Feng Hao dingin. Dia bisa menahan tekanan, tapi keluarga Cheng tidak bisa. Ini adalah monster besar, dan energinya sangat menakutkan. Dia tidak dapat membayangkan akan ada monster sebesar itu di akhir dunia. Itu seperti sebuah mitos. Feng Hao menduga mungkin catatan klasik pegunungan dan lautan Tiongkok Han memang ada, tetapi telah menghilang. Mereka mungkin pergi ke sisi lain bintang. Tokoh-tokoh legendaris itu mungkin masih hidup. Misalnya, klan paling timur yang dia kenal telah melintasi bintang-bintang dan pergi ke benua langit bela diri. Tapi bagaimana mereka melakukannya, Feng Hao tidak tahu. Dia datang melalui susunan teleportasi klan paling timur, tetapi dia tidak dapat menemukan susunannya sekarang, jadi dia harus mencari tahu sendiri. Jika legenda Hua Xia ada, mungkin dia bisa menemukan jalan ke sisi lain bintang dan kembali ke benua langit bela diri. Tanah terberkati keluarga Cheng dan seluruh Gunung Hua berubah di bawah pengaruh kiamat. Awan gelap bergulung dan tekanan menyelimuti hati orang-orang. Seseorang memotret fenomena aneh di langit Gunung Hua dengan ponselnya dan mengunggahnya ke wechat moments miliknya, disertai tulisan, kiamat akan datang. Sejak kemunculan Feng Hao, bumi sepertinya telah berubah, dan kita hanya mengetahui keberadaan para pembudidaya. Ini seperti sebuah novel. Negara ini tidak membantah rumor tersebut, mungkin mereka telah mengakuinya. Tapi kita hidup dalam damai, dan kita harus berterima kasih kepada negara. Negara selalu melindungi kami. Percayalah pada negara. Dengan repos di wechat moments, komentar hangat di internet semuanya terkait dengan negara. Gelombang patriotisme muncul di hati orang-orang, dan air mata mengalir di mata mereka. Pada saat yang sama, berita terbaru yang diterbitkan oleh Tutiao News Network bagaikan batu besar yang jatuh ke air sehingga menimbulkan riak. Laporan terbaru dari Biro Meteorologi, fenomena aneh di langit Gunung Hua bersifat tidak wajar atau supernatural, menunggu konfirmasi lebih lanjut dari para ahli. Berita ini membuat internet meledak. Orang-orang mengeluarkan ponselnya dan terus menyegarkan diri, menunggu kabar selanjutnya. Bahkan banyak orang yang langsung menuju Gunung Hua ingin menyaksikan fenomena aneh tersebut. Mereka merasa ini mungkin fenomena supernatural yang langka, dan mereka mungkin akan menyesal jika melewatkannya. Para turis Hua Sun mulai panik. Belakangan, mereka mendengar desas-desus di internet bahwa itu mungkin pertemuan yang menentukan. Mereka semua meninggalkan hotel dan melihat fenomena aneh di langit. Itu bukanlah pemandangan biasa, seolah-olah pusaran hitam besar muncul di langit, seperti adegan dalam film fiksi ilmiah Hollywood. Itu tampak seperti invasi alien. Penghalangnya akan segera pecah. Di dalam penghalang, tetua klanceng bisa merasakan fluktuasi penghalang. Awan api sepertinya menghanguskan formasi besar. Ekspresinya penuh teror. Jika penghalang itu hancur, kota kuno dan gunung leluhur keluarga Cheng akan terekspos ke dunia, dan dunia akan berubah. Feng Hao mengerutkan kening. Setan besar ini mengeluarkan auranya dari kosmos sak, tetapi tubuh utamanya tidak keluar. Dengan kepakan sayap Vermillion Bird, tubuhnya menembus penghalang suara. Mengepalkan tangan kanannya, bayangan kilin muncul dan menghancurkan kosmos sak. Dong. Dengan baik. Kosmos sak tidak dapat menahan kekuatan lengan kilin Feng Hao dan hancur di tempat. Dalam sekejap, energi spiritual yang mengjulang tinggi menyapu, berubah menjadi naga roh yang membubung ke sembilan langit dan kembali ke langit dan bumi. Tubuh utama iblis besar tidak ada di dalam karung kosmos. Naga energi spiritual ini adalah mediumnya. Karung kosmos ini digunakan untuk berkomunikasi dengan iblis besar. Tetua klanceng mengetahui rahasianya dan terkejut. Dia berseru. Nenek moyang klan Zhou ini telah hidup selama seribu tahun. Dia mencuri pembuluh darah naga dari bumi dan memasukkannya ke dalam karung kosmos untuk berkomunikasi dengan iblis besar kuno. Energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi padat. Hujan seluruh penghalang keluarga Cheng mulai turun. Jiwa mereka dibersihkan dan mereka merasa segar. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Mereka melihat harapan untuk berkultivasi. Energi spiritual di bumi terlalu sedikit. Mereka hanya bisa menyentuh pintu budidaya setelah menduduki gunung dan sungai yang terkenal. Sekarang setelah pembuluh darah naga kembali ke Tiongkok, mereka akan mendapat manfaat besar. Iblis besar tidak ada di bumi. Dia menggunakan karung kosmos sebagai koordinat untuk turun ke dunia. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa penghalang keluarga Cheng telah terkorosi oleh awan api. Ia melihat fenomena aneh di langit di atas gunung Hua. Seolah-olah dewa iblis sedang turun. Bumi memang tidak sederhana. Suku paling timur melintasi langit berbintang dan datang ke duniaku. Sekarang aku bisa datang ke bumi, pasti akan ada ahli yang bisa kembali. Feng Hao dengan tenang mengamati situasinya. Dia perlu mengetahui beberapa hal untuk memverifikasi dugaannya. Ia merasa mitos di bumi mungkin benar adanya. Semua ini terlalu sulit dipercaya. Mustahil bagi planet beradab pada umumnya memiliki mitos dan legenda yang begitu menakjubkan. Apalagi kosmos sak hancur karena pukulannya. Namun, aura iblis besar tidak hilang. Itu dipindahkan ke langit. Setan besar mungkin turun dari pusaran air. Feng Hao, penghalang keluarga Cheng kita telah hilang. Itu akan terungkap ke dunia. Aku khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan. Tetua klan Cheng khawatir tabir misterius dunia kultifasi akan terangkat. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebagai dewa utama, dia bisa pergi kemana saja di dunia tanpa batas. Budidayanya hanya dibatasi di bumi. Dia menduga tempat ini mungkin berada di luar dunia tanpa batas, jadi dia perlu mengetahui rahasia bumi. Mengekspos kekuatannya adalah pilihan yang baik. Hal ini bisa mempercepat terungkapnya tabir misterius bumi. Aku akan melindungi keluarga Chengmu. Feng Hao mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Tubuhnya menembus penghalang suara dan terbang 10.000 meter ke langit. Sosoknya menghilang ke dalam pusaran api dan awan hitam. Dia berencana untuk menangkap iblis besar yang berpura-pura menjadi misterius dan membuat sup. Mendominasi. Menjelajahi kekosongan besar adalah impian kami. Orang-orang klan Cheng melihat Feng Hao setinggi 10.000 meter di langit dalam sekejap mata. Dia bisa pergi kemanapun di dunia. Itu sangat menarik. Pada saat yang sama, sebuah gunung kuno yang mencapai awan tiba-tiba muncul di pegunungan Gunung Hua. Ada juga kota yang sederhana dan tanpa hiasan di sana. Beberapa pecinta fotografi merekam pemandangan tersebut dan mempostingnya di forum dan media sosial. Apakah ini Fata Morgana? Kelihatannya tidak seperti itu. Ada banyak orang berdiri di kota kuno. Mereka melihat ke langit dan mengamati fenomena tersebut. Banyak orang di internet mendiskusikannya, mengira itu hanyalah Fata Morgana. Namun tak lama kemudian, para ahli berdiri dan mengatakan bahwa situasi Gunung Hua saat ini serta berbagai iklim dan kondisi tidak cukup untuk menghasilkan Fata Morgana. Itu mungkin benar-benar ada. Lihat, pada detik ke-13 video tersebut, ada sosok berwarna merah menyala menerobos penghalang suara dan terbang ke langit. Sebuah komentar menjadi komentar yang saleh dalam waktu kurang dari beberapa menit. Ada ribuan orang yang berkomentar di bawah, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka telah memastikan bahwa kota kuno dan gunung kuno di Gunung Hua adalah nyata dan bukan Fata Morgana. Teman-teman, bukankah menurutmu sosok merah menyala itu terlihat seperti Raja Film Feng Hao yang menyelamatkan orang-orang di Bandara Shanghai? Dalam film tersebut, dia muncul dalam postur seperti itu dengan sayap burung vermilion di punggungnya. Sungguh berapi-api cahaya merah yang mengalir. Seorang netizen berkata dengan lemah. Hal ini menyebabkan banyak diskusi di internet. Sial, apakah Raja Film ini tidak melakukan apa-apa setiap hari? Apa yang dia lakukan? Dia dulu berada di Tibet, dan sekarang dia berada di Gunung Hua. Dia menimbulkan masalah dan membuka tabir misterius bagi kita. Ada para penggarap kuno di Gunung Hua, jadi orang-orang di kota kuno dan Gunung Kuno mungkin adalah mereka. Saya sudah memesan tiket ke Gunung Hua dan berencana untuk mencarinya. Nasib abadi. Dalam sekejap, seluruh sistem pemesanan di internet lumpuh. Semua penerbangan dari seluruh Huaxia ke SX Mount Hua penuh. Bandara dipenuhi orang-orang biasa yang mencari peluang. Mereka tampak saleh seperti sedang menunaikan ibadah haji. Orang-orang ini memegang ponsel di tangan mereka, memperhatikan situasi di Gunung Hua. Itu terlalu mengejutkan. Itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah. Di saat yang sama, masyarakat di luar negeri juga memperhatikan apa yang terjadi di Gunung Hua. Situasi internasional sangat tegang. Mereka bangun dengan kaget. Huaxia, negara kuno ini, memang menyembunyikan selapis rahasia. Fondasi timur kuno terlalu mengerikan. Beberapa negara besar bersiap melakukan latihan di lautan bersama negara R dan negara H. Namun, kapal induk mereka mendapat perintah rahasia saat sudah setengah jalan menuju tujuan. Mereka buru-buru kembali ke pelabuhan militer dan meninggalkan negara kuno Huaxia. Mereka sangat ketakutan. Mereka takut teknologi mutakhir ini akan hancur di Huaxia, jadi mereka melarikan diri dengan panik. Haha, negara-negara munafik ini masih ingin melakukan latihan. Ini bagus. Feng Hao melakukan pekerjaannya dengan baik. Meskipun dia telah membuka tabirnya, itu juga menciptakan efek yang mengejutkan. Saya akan memberinya suka. Seorang pejabat senior sedang dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui situasi militer. Dia berencana meminta petinggi untuk merekrut Feng Hao dengan segala cara. Di saat yang sama, pemerintah Huaxia juga mengamati fenomena aneh di Gunung Hua. Sesuatu yang besar mungkin saja terjadi. Feng Hao telah memasuki awan hitam dan api. Dapat dipastikan bahwa ini adalah fenomena supranatural. Di sana, seluruh masyarakat Huaxia memperhatikan situasi di Gunung Hua. Banyak orang yang sedang syuting secara samar-samar mendengar suara yang sepertinya berasal dari luar angkasa. 3095 Insiden Gunung Hua terus menyebar di internet. Jumlah postingan dan balasan berada di urutan kedua setelah Battle of the Anciens. Seluruh internet gempar. Saat ini, di ruang keberangkatan Bandara Shanghai, ada beberapa wanita jangkung dan cantik yang mengenakan kacamata hitam dan berpakaian modis seperti superstar internasional. Televisi besar di ruang keberangkatan memberitakan kejadian di Gunung Hua, menarik perhatian semua orang. Namun penampilan mereka langsung menarik perhatian semua orang. Itu Liu Xiaofei. Seseorang mengenali Liu Xiaofei, yang mengenakan kacamata hitam, dan berseru. Semua orang bersemangat dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto dan meminta tanda tangan. Bukankah wanita cantik lainnya dari kru Battle of the Anciens? Seseorang mengenali Zhang Yi dan yang lainnya dan sangat terkejut. Wanita cantik jangkung ini adalah Zhang Yi, Xiao Lei, Xia Silan, dan Liu Xiaofei yang baru saja meninggalkan villa. Kerumunan memadati dan petugas keamanan datang untuk memastikan keamanan melalui walkie talkie. Untungnya, karena Liu Xiaofei adalah seorang superstar film, agennya telah menyelesaikan prosedur pendaftaran yang relevan dan memasuki ruang VIP. Mereka terbang ke Gunung Hua. Mereka pasti mengikuti Feng Hao ke sana. Kabarnya mereka tinggal sekamar dengan Feng Hao. Benar, meski tidak ada fotonya, ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satpam sudah mempostingnya di forum sebagai bukti. Saya sangat iri pada Feng Hao. Ada begitu banyak keindahan tetapi semuanya diambil oleh Feng Hao. Saya ingin berkultivasi juga. Saya ingin pergi ke Gunung Hua untuk mencari takdir abadi. Saya ingin keindahan. Beberapa orang menjadi gila dan ingin mengganti tiket pesawatnya. Di era sekarang, sulit mencari pacar tanpa uang. Tapi sekarang karena ada takdir abadi, mereka bisa menjadi seperti Feng Hao dan memiliki banyak keindahan. Aku ingin pergi juga. Orang-orang di ruang keberangkatan merasa iri karena pemandangan klan Gunung Hua Kuno dari dekat di televisi. Kota kuno misterius klan Cheng ini muncul di hadapan dunia untuk pertama kalinya. Banyak dari mereka yang mengenakan pakaian kasual. Dan mereka berpakaian sangat modis. Sepertinya mungkin ada orang seperti itu yang bersembunyi di sekitar kita. Anggota klan Cheng Kuno menghadap kamera dengan tenang. Mereka tidak menghancurkan kamera atau mengusir wartawan. Karena hal itu sudah terjadi, kekerasan tidak ada artinya. Lebih baik menerima segalanya dan menghadapinya dengan tenang. Karena Feng Hao pernah berkata bahwa dia akan melindungi keluarga Cheng. Apakah Feng Hao akan dalam bahaya? Saya tahu dia akan segera pergi setelah kembali. Kali ini, saat kita pergi ke Gunung Hua, kita tidak bisa membiarkan dia pergi bagaimanapun caranya. Sekarang, dia sendirian, dan dia menyebabkan keributan di kota, kata Xiao Lei penuh kebencian. Kalahkan dia, Xia Silan menggigit bibirnya. Semua penerbangan telah ditunda. Mungkin hanya setelah fenomena supernatural dihuasan teratasi barulah pesawat terus lepas landas. Saat ini, semua penerbangan menuju ke arah SX telah dibatalkan. Agen Liu Xiaofui berjalan mendekat dan mengangkat bahu tanpa daya. Apakah tidak ada cara lain untuk pergi ke Gunung Hua? Liu Xiaofui bertanya. Kecuali kita terbang seperti Feng Hao, agen itu tersenyum pahit. Gadis-gadis itu sangat kecewa. Mereka melepas kacamata hitam dan menatap TV, berharap bisa melihat Feng Hao. Di sana. Tiba-tiba, auman binatang itu terdengar lagi, sedikit mengguncang seluruh bandara. Layar TV bergeser dan mendarat di langit. Di sana, awan hitam dan api menyatu dan berjatuhan tanpa henti. Tekanan berat melanda seluruh kota. Tubuh juru kamera gemetar sehingga menyebabkan gambar menjadi sangat tidak stabil. Namun, samar-samar mereka bisa melihat siluet binatang raksasa. Tangan binatang buas yang panjangnya ratusan kaki itu terulur dari pusaran dan menghantam hantu di kehampaan. Itu adalah Feng Hao. Wajah gadis-gadis itu dipenuhi ketakutan. Saat tangan binatang itu muncul, dunia tampak menjadi tenang. Seolah-olah ada meteor yang jatuh dari langit. Mereka tidak tahu apakah Feng Hao bisa menahannya. Warga sangat ketakutan. Itu adalah iblis hebat yang sesungguhnya. Tangan binatang itu panjangnya ratusan kaki. Seberapa besar ukurannya? Kamu akhirnya berani menunjukkan dirimu. Dalam kehampaan, ekspresi Feng Hao tenang dan acuh tak acuh. Menghadapi tangan binatang buas yang bisa menghancurkan sebuah kota, dia mengulurkan tangannya. Hantu kilin melingkari lengannya dan meninju. Bang! Suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh dunia seperti guntur ilahi yang mengejutkan. Awan yang berapi-api dan hitam semuanya tersebar, memperlihatkan penampakan sebenarnya dari iblis besar. Itu sebenarnya adalah iblis besar dengan kepala banteng dan tubuh manusia dengan dua tanduk di kepalanya. Raja Iblis Banteng. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang. Grid Demon hitam yang menempati separuh langit telah menampakkan wujud aslinya. Ia sebenarnya terlihat mirip dengan Raja Iblis Banteng di film. Terutama kepala banteng, praktisnya sama. Efcek, ini kemunculan kembali sebuah legenda. Bahkan Raja Iblis Banteng pun telah muncul. Apakah ini masih dunia yang kita tinggali? Siapa yang bisa menghentikan Raja Iblis Banteng sebesar itu? Orang-orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raja Iblis Banteng ini bukanlah orang yang baik hati. Saat ini, dia mengaum di langit, menyebabkan bumi bergetar. Siapa kamu? Tangan kanan Raja Iblis Banteng gemetar. Dia meraung lagi dan lagi, jejak ketakutan terlihat di kedalaman matanya. Baru saja, saat dia bertarung dengan orang ini, lengannya hampir patah. Tampaknya mudah untuk menginjak seekor semut sampai mati bahkan telah menyebarkan awan api yang biasa dia pamerkan. Kapan orang aneh seperti itu muncul di bumi? Tidak peduli siapa aku, katakan siapa kamu, dari mana asalmu, dan apa hubunganmu dengan Patriarch Zhou itu. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan membuat Anda kesal dan memberikan Anda kepada pengungsi Afrika. Feng Hao sangat mendominasi saat dia menjawab dengan tegas. Raja Iblis Banteng melotot dengan marah. Matanya bahkan lebih besar dari danau dan sepenuhnya merah. Dia berkata dengan marah, kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Jika bukan karena aku baru saja melewati kehampaan dan kekuatanku belum pulih sepenuhnya, kamu pasti sudah mati ribuan kali. Kali. Mulutnya bau sekali. Feng Hao mengerutkan kening dan menyerang Raja Iblis Banteng. Bulu yang terakhir berdiri dan dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokir. Siapa yang menyangka Feng Hao akan langsung meraih tangannya dan melemparkannya ke Samudera Pasifik? Sial! Raja Iblis Banteng terkejut dan marah. Dia benar-benar tercengang. Dia akhirnya keluar dari kantong langit dan bumi milik Patriark Zhou dan bersiap untuk kembali ke dunia untuk membangun kembali kota sapi bersama putra dan cucu sapi. Siapa yang tahu saat dia muncul, dia akan bertemu dengan orang kejam yang ingin menyakitinya hanya karena perbedaan pendapat. Dia awalnya menghina. Tapi sekarang dia dilempar puluhan ribu mil jauhnya oleh Feng Hao, dia benar-benar bingung. Kemudian, Raja Iblis Banteng tersadar dan berkata dengan suara gemetar, Kamu bukan saudaraku, kan? Kamu tidak layak berhubungan denganku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Bagaimana kamu bisa datang ke bumi? Apakah Patriark Zhou menguasai metode melintasi kehampaan? Feng Hao mengejarnya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kembali Raja Iblis Banteng. Kekuatan inersia yang begitu kuat dihentikan secara paksa pada saat ini. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan riak besar di kehampaan, dan air laut di seluruh samudera Pasifik mulai mendidih. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis Banteng lemas dan seluruh bulunya acak-acakan. Tubuhnya yang setinggi 10 ribu kaki dibawa oleh Feng Hao dan terlihat sangat canggung tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bagaimana seekor semut bisa mengangkat gajah? Ini terlalu menakutkan. Rombongan kapal induk MG kebetulan lewat sini. Kapten Bule melihat pemandangan ini dan bahkan para prajurit di kapal pun ketakutan. Ganti, alihkan gambarnya ke Pentagon. Ini terlalu menakutkan. Monster muncul di negara kuno di timur dan bahkan ada manusia super. Gambar itu dikirim kembali ke Pentagon tetapi diretas oleh peretas internasional terkemuka. Video itu tersebar di seluruh internet. Dengan demikian, gambaran Feng Hao membawa Raja Iblis Banteng yang tampak seperti anjing yang dikebiri tersebar ke seluruh dunia. Orang-orang kaget dan merasa ini hanya mimpi. Ketika mereka keluar, awan api dan hitam bergulung seolah-olah itu adalah akhir dunia. Tangan binatang itu seperti meteorit yang menghantam bumi. Tanpa diduga, itu jatuh ke tangan pemuda timur, Feng Hao. Kasihan sekali aku. Tidak, lebih baik aku lari. Aku tidak akan pernah kembali ke bumi lagi. Raja Iblis Banteng sangat ketakutan. Dia merasa Feng Hao benar-benar akan membuatnya kesal. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia datang ke bumi untuk menjadi raja dan memerintahnya. Hati Raja Iblis Banteng sangat sedih. Dia merasa telah ditipu oleh Patriark Zhou dan ingin membunuhnya sebagai korban. Raja Iblis Banteng terintimidasi oleh kekuatan Feng Hao dan dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Matanya bergerak ketika dia memikirkan bagaimana cara menghindari bahaya ini. Saudaraku, sebenarnya kita tidak punya keluhan apapun di antara kita, kan? Lihat, kenapa kamu tidak melepaskan aku? Mulai sekarang, kamu bisa menempuh jalanmu sendiri, dan aku akan menempuh jalanku. Haha. Raja Iblis Banteng tersenyum meminta maaf. Matanya berkedip saat dia menatap Feng Hao seolah-olah dia mencoba menjilatnya. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata, Anda sedang bernegosiasi dengan saya. Tidak, tidak, Banteng tua ini tidak berani. Itu hanya sebuah saran. Raja Iblis Banteng tidak menyebut dirinya Tuan Banteng, dan sikapnya tidak lagi sombong. Sepertinya dia memahami pepatah lama, orang bijak tunduk pada keadaan. Tentu saja, dia sedang memikirkan bagaimana memulihkan budidayanya secepat mungkin. Jika dia memulihkan kekuatannya, dia pikir dia masih bisa bertarung melawan manusia di depannya. Namun, dia juga sangat curiga. Bumi sudah berada di hari akhir, dan hampir tidak ada penggarap sekuat Feng Hao yang bisa muncul. Aku tidak mengenal leluhur Zhou itu. Dia hanya memiliki harta abadi dan bisa berkomunikasi denganku. Selain itu, dia berjanji jika aku datang ke bumi, dia bisa berbagi planet ini denganku. Raja Iblis Banteng tidak berani menyembunyikan apapun. Dia telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai levelnya saat ini. Dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Selain itu, seorang pria harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Feng Hao berpikir sejenak. Ia memperkirakan setan Banteng ini tidak akan berani mengarang kebohongan. Ini berarti dia membutuhkan bimbingan dari apa yang disebut harta abadi untuk datang dari dunia lain. Sebelum Nenek Moyang Zhou membuka kantung alam semesta, kamu berada di alam eksistensi manakah? Feng Hao bertanya. Dunia abadi. Kata Iblis Banteng tanpa ragu-ragu. Sedikit rasa bangga muncul di matanya. Namun, kesombongan ini sepertinya mengingatkan sesuatu, dan dia menghela nafas pelan. Desahan ini menyebabkan gelombang samudera pasifik. Dunia abadi. Feng Hao memiliki ekspresi terkejut. Dia mengira dunia abadi dalam legenda di bumi adalah ilusi. Dia tidak menyangka akan mendengar jawaban yang luar biasa dari Iblis Banteng yang turun dari alam lain. Eh, menurut bumi, itu bisa disebut dunia abadi. Tapi di sana, benua itu disebut dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kata Iblis Banteng dengan jujur. Segudang dunia. Feng Hao tampak tergerak, dan ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Dia akhirnya mendengar nama yang sangat familiar. Sebagai seorang dewa, Feng Hao secara alami tahu tentang keberadaan segudang alam. Ini karena benua bela diri sejati dan benua Tianwu adalah bagian dari alam semesta tanpa batas. Mereka adalah bagian dari alam semesta yang sama dengan segudang alam. Ini berarti bahwa segudang dunia dan seribu besar dunia saling terhubung, namun hanya makhluk superkuat yang dapat melakukan perjalanan melintasi segudang dunia. Saudaraku, Pernahkah kamu mendengar tentang surga segudang? Oxdemon bertanya dengan suara bergetar. Suasana hati Feng Hao jauh lebih baik, dan dia tidak benar-benar berniat untuk merebus Iblis sapi ini. Bagaimanapun, sapi ini telah turun ke bumi dari berbagai dunia. Di sisi lain, dia adalah keturunan dari dunia tanpa batas. Dia pikir dia telah menemukan beberapa petunjuk untuk kembali, asalkan Iblis sapi tetap di sisinya. Karena kamu berasal dari dunia segudang, kamu tentu tahu tentang dunia tanpa batas. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Mata Iblis kerbau melebar dan dia berseru, jangan bilang kamu berasal dari dunia seribu luas. Itu benar. Feng Hao memandang Iblis sapi. Kamu di sini untuk merebut wilayahku. Baik, saudara. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku pergi, dan aku akan segera meninggalkan bumi. Aku akan memberimu wilayah ini. Iblis sapi merasakan sensasi mati rasa di lengannya. Dia terkejut bahwa lengan kecil Feng Hao memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di saat yang sama, dia hanya ingin menjauh dari Feng Hao. Orang ini adalah monster, dan dia bisa membunuhnya kapan saja. Apakah kamu yakin bisa pergi? Feng Hao memandang Iblis sapi dengan curiga. Tentu saja. Lepaskan aku, dan aku akan pergi sekarang. Kata Iblis sapi dengan bangga. Lalu, Feng Hao benar-benar melepaskan tangannya. Saudaraku, kamu sangat jujur. Aku akan menepati janjiku. Aku akan pergi sekarang. Iblis sapi tiba-tiba merasa bahwa Feng Hao sangat enak dipandang. Namun, saat dia hendak menerobos kehampaan dan pergi, sudut mulutnya bergerak-gerak. F. Asterisk cek. Aku tidak bisa melewati kehampaan lagi. Bumi ini memiliki lapisan hukum tambahan tanpa alasan. Aku telah kehilangan kultifasiku. Iblis sapi menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia dipenuhi ketakutan akan masa depan. Iblis kerbau mencoba mengecilkan tubuhnya, namun tubuhnya berubah dengan sempurna. Dia berubah menjadi seorang pemuda yang mengenakan jas putih dan kacamata hitam. Ternyata bukan karena budidayanya yang belum pulih, melainkan belenggu hukum bumi yang menyebabkan ia kehilangan budidayanya. Dia hanya bisa berubah menjadi bentuk aslinya. Mulut Feng Hao sedikit menganga. Dia memandang ke arah iblis sapi yang mengenakan jas dan sepatu kulit dengan takjub. Orang ini sangat sok. Namun, dia sudah memperkirakan akibat dari iblis sapi yang tidak bisa meninggalkan bumi. Jika iblis kerbau bisa pergi, dia akan mampu melewati kehampaan hanya dengan berpikir. Namun, dia terkekang oleh hukum bumi, jadi dia juga tidak bisa pergi. Sapi tua, ikuti aku. Aku akan memperkenalkanmu pada beberapa yang maha kuasa pada saat yang sama. Ceritakan padaku lebih banyak tentang masalah alam semesta. Feng Hao mengepakkan sayap burung vermilionnya dan tiba di hadapan iblis sapi, yang memiliki ekspresi pahit dan mata sedikit merah. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan penuh simpati, jangan menangis. Bersikaplah baik dan dengarkan aku. Akan lebih baik jika Feng Hao tidak mengatakan apapun. Begitu dia menghiburnya, mata iblis sapi menjadi semakin berkaca-kaca. Dia adalah salah satu dari tiga raja dunia iblis, dan setiap orang yang mendengar tentang dia akan gemetar ketakutan. Ia juga merupakan saudara angkat dari mantan penguasa alam semesta, Cloud Soverein Yun Qianqiu. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Seseorang tanpa nama dari seribu dunia luas benar-benar menghiburnya. Sayangnya, budidayanya sangat tertekan. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan menerima seseorang sebagai hewan peliharaannya di bumi. Aku tidak puas. Aku adalah raja iblis alam semesta, saudara dari penguasa alam semesta, Cloud Soverein. Kenapa aku harus ikut denganmu? Iblis sapi tiba-tiba berbalik dan menatap Feng Hao dengan ganas. Memukul. Feng Hao mengangkat kakinya dan menendang pantat sapi iblis. Dia memarahi, jadi kamu hebat hanya karena kamu adalah raja iblis. Saudara Cloud Soverein sungguh luar biasa. Aku, Feng Hao, adalah penguasa seribu dunia yang luas. Dewa binatang lebih hebat darimu, raja iblis. Dia peliharaanku. Kamu, kamu, kamu Feng, Feng Hao. Dewa agung pangu. Ada jejak kaki besar di celana putih Ox Demon. Dia saat ini tenggelam dalam keterkejutan, dan cara dia memandang Feng Hao telah berubah. Astaga, dia benar-benar bertemu Feng Hao ketika dia turun ke bumi. Dia telah bertemu dengan penguasa seribu dunia yang luas, Feng Hao. Sebagai raja iblis dari seribu dunia yang luas, iblis kerbau pernah mendengar nama penguasa dunia seribu luas, Feng Hao. Ia bahkan pernah mendengar dari kakaknya, Cloud Sovereign Yun Qianqiu, bahwa kehidupan Feng Hao bisa dikatakan penuh dengan legenda. Manusia fana dari benua surga bela diri telah menantang surga untuk berkultivasi dan menjadi dewa tertinggi yang namanya mengguncang dunia. Betapa mengagumkannya hal itu. Iblis sapi bahkan mengatakan di alam semesta bahwa jika dia memiliki kemampuan untuk pergi ke dunia seribu luas, dia harus mentraktir Feng Hao dengan anggur terkuat dan mendengarkan kisah-kisahnya yang paling menyentuh. Saudaraku, ayo kita minum. Kamu punya cerita, aku punya anggur. 3097. Anda pernah mendengar nama saya? Ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat dia melihat iblis banteng dengan curiga. Setan lembu ini berasal dari dunia segudang, bukan dunia tanpa batas tempat dia berasal, jadi bagaimana dia bisa mengetahui namanya? Feng Hao, dewa agung pangu. Semua orang di alam semesta tahu tentangmu. Meskipun kamu dan aku tidak berasal dari dunia yang sama, namamu telah tersebar ke seluruh alam semesta. Mata iblis banteng berbinar dan wajahnya dipenuhi semangat. Feng Hao menganggapnya sulit dipercaya. Mungkinkah para ahli alam semesta juga mengetahui peristiwa besar yang terjadi di alam semesta? Dengan sedikit kebingungan, pandangan Feng Hao tertuju pada iblis sapi, yang mengenakan jas dan sepatu kulit. Ia berkata, jika kau punya waktu, ceritakan kepadaku perlahan-lahan tentang masalah-masalah di segudang alam. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang kaisar awan, penguasa segudang alam yang kau sebutkan? Bagaimanapun, ini terlalu sulit dipercaya. Jika semua ahli di alam semesta mengetahui keberadaannya, maka secara logika, sebagai dewa tertinggi seribu dunia, dia juga seharusnya mengetahui keberadaan kaisar awan. Namun nyatanya, dia hanya pernah mendengar tentang alam semesta, namun dia tidak mengetahui dunia macam apa itu. Oke, tidak masalah. Lagipula aku tidak bisa kembali. Aku bersedia tinggal bersama dewa agung pangu. Mata iblis banteng sangat tulus dan sepertinya tidak berpura-pura. Kemudian, Feng Hao dan iblis banteng meninggalkan langit di atas samudera Pasifik. Mereka tidak memilih turun dari langit melainkan memilih mendarat di pesisir pantai. Dan pada saat ini, pemandangan mengejutkan dari iblis banteng yang turun dari langit sedang dipelajari dan berspekulasi oleh pemerintah Huaxia dan organisasi besar. Dan pemerintah Huaxia juga mendaftarkan informasi setan banteng di Departemen Misterius, ditandai sebagai tingkat tertinggi, sama seperti Feng Hao. Namun, ketika siaran dari MG Pentagon menghilang, mereka juga kehilangan jejak Feng Hao dan iblis banteng dan menjadi tidak dapat dilacak. Tidak ada yang tahu di mana Feng Hao dan iblis sapi sebesar gunung itu berada. Baik itu satelit militer atau radar pemantau energi khusus, mereka tidak menemukan jejak apapun di samudera Pasifik. Mustahil bagi iblis banteng sebesar itu untuk menghilang tanpa alasan. Mungkinkah ia sampai ke dasar laut? Lagipula, hanya laut dalam yang bisa menyembunyikan jejaknya. Seorang pejabat berwenang berspekulasi. Pada saat yang sama, dugaan ini juga diakui oleh sebagian besar pejabat. Sejauh ini, penjelajahan manusia di lautan baru saja dimulai. Tebakan yang terkonfirmasi ini pun membuat para pejabat di berbagai negara merasa nyaman. Yang terbaik adalah keberadaan seperti itu tidak muncul, jika tidak maka akan menjadi bencana besar. Adapun pemuda, Feng Hao, yang telah menaklukkan iblis sapi, berbagai negara kini memperlakukannya dengan hormat. Agen khusus yang dikirim untuk menyelidiki para pemeran pertempuran dewa kuno juga segera dipanggil kembali. Siapapun yang terkait dengan Feng Hao ditandai oleh Biro Intelijen sebagai tidak boleh diganggu. Tidak ada negara yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Setelah hilangnya iblis sapi dan Feng Hao, fenomena aneh di Gunung Hua telah lama menghilang. Langit menjadi biru kembali, dan cahayanya menyelaukan. Jika penghalang keluarga Cheng tidak dipatahkan, gunung leluhur dan kota kuno tidak muncul di kedalaman Gunung Hua, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetua klan, apa yang harus kita lakukan? Feng Hao dan iblis besar itu telah menghilang, tetapi keluarga Cheng kami telah terekspos ke dunia. Wajah anggota keluarga Cheng dipenuhi kekhawatiran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, negara sudah lama mengetahui keberadaan kita. Kita hanya orang biasa sekarang. Jika mereka ingin mencari nasib abadi, mereka harus bertanya pada negara terlebih dahulu. Penatua keluarga Cheng sangat berpikiran terbuka. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi, memasuki Gunung Perunggu yang digunakan untuk pengasingan. Namun, jauh dilubuk matanya, dia menantikan kembalinya Feng Hao untuk melindungi keluarga Cheng. Lagi pula, tanpa perlindungan penghalang, keluarga Cheng akan menjadi target untuk dianeksasi oleh klan kuno lainnya di Gunung Hua. Hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Anggota keluarga Cheng saling memandang dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Cheng Cheng yang tidak sadarkan diri juga dibawa kembali oleh anggota keluarga Cheng untuk memulihkan diri. Gerbang batu besar kota kuno juga ditutup. Terlebih lagi, seperti yang telah diperkirakan oleh tetua keluarga Cheng, setelah fenomena aneh itu menghilang, personel militer sudah ditempatkan dalam radius 50 mil dari Gunung Leluhur keluarga Cheng. Tidak ada seorang pun yang berpikir untuk mengambil setengah langkah ke kota kuno keluarga Cheng. Itu telah menjadi kawasan terlarang. Pada saat yang sama, dua pemuda muncul di ruang keberangkatan penerbangan dari kota XM ke Gunung Hua. Salah satu pemuda itu mengenakan jas putih dan kacamata hitam. Dia terlihat sangat mencolok, sama seperti bintang-bintang Korea itu. Pemuda lainnya berpakaian santai, tapi dia terlihat sangat cerah. Dia mengenakan setelan kasual dan kacamata hitam. Dia berjalan di depan pria berjas itu, terlihat sangat halus. Dua pemuda yang paling menarik perhatian orang adalah Feng Hao dan Ox Demon, yang telah mendarat di pantai FJ. Untuk menghindari mengejutkan dunia dan menyembunyikan identitas mereka, mereka memilih terbang ke Gunung Hua untuk bertemu dengan Little Black dan Little Ball. Karena kemunculan iblis sapi, rencananya untuk mengembangkan metode budidaya abadi di bumi harus ditunda untuk sementara waktu. Meninggalkan bumi jelas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui budidaya. Terlebih lagi, kemunculan Feng Hao dan Ox Demon, ditambah dengan temperamen yang tidak bisa dimiliki orang biasa, menyebabkan banyak penggemar mengeluarkan ponselnya, mengklaim bahwa mereka telah bertemu dengan bintang Korea Opa di bandara. Mereka tampak sangat bersemangat. Namun, tidak ada yang tahu siapa bintang Korea itu. Ingat, jangan panggil aku Dewa Agung Pangu di kemudian hari kecuali kamu tidak ingin dianggap orang gila oleh orang lain. Ada banyak hal di bumi yang perlu kamu pelajari. Selain itu, jangan mudah mengekspos kekuatanmu. Feng Hao memperingatkan Ox Demon saat tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan ponsel domestik ke Ox Demon dan berkata, ini adalah ponsel. Dengan identitasmu sebagai Raja Iblis, seharusnya mudah bagimu untuk memainkannya. Temukan informasi lebih lanjut dan pahami sejarahnya. Oke. Ox Demon sangat tertarik dengan ponsel yang diberikan Feng Hao kepadanya. Dia menyentuhnya dan memainkannya dengan gembira. Kemudian, dia secara tidak sengaja membuka album foto dan melihat foto Liu Xiaofi, Little Lei, dan Xia Silan. Matanya tiba-tiba melotot dan napasnya menjadi cepat. Dia tergagap. Ini, senjata ajaib. Menarik. Siapakah wanita cantik ini? Mereka tersenyum padaku. Aku, aku ngiler. Feng Hao menyipitkan mata dan melihat ponsel di tangan Ox Demon. Rambutnya berdiri ketika dia menyadari bahwa dia telah memberikan ponsel yang salah. Foto-foto itu disimpan oleh Liu Xiaofi dan yang lainnya di album foto. Banteng tua ini telah melihat mereka. Dia mengambil ponselnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia menyerahkan ponsel lainnya kepada Old Bull dan berkata dengan serius, siapa wanita cantik bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. He he, lumayan. Ya Tuhan, kamu menempatkan wanita cantik sebagai tahanan rumah di senjata ajaib ini. Saat kamu ingin bermain, kamu bisa mengeluarkannya. Jika kamu tidak ingin bermain, kamu bisa membawanya pergi. Cek-cek, aku juga akan mendapatkan beberapa untuk dimainkan. Ox Demon memandang Feng Hao dengan penuh arti. Dia sangat iri. Dia tidak menyangka Feng Hao, yang merupakan dewa, memiliki selera seperti itu. Sekarang, dia juga ingin belajar dari Feng Hao. Ketika dia berpikir untuk membawa wanita cantik bersamanya di masa depan dan bermain dengan mereka kapanpun dia mau, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Samar-samar dia bisa merasakan tanduk di kepalanya menembus kulit kepala dan bergegas keluar. A. Aku akan bermain dengan adikmu. Feng Hao sangat terkejut dengan kata-kata Ox Demon sehingga dia terhuyum dan hampir jatuh. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Ox Demon. Dia berpura-pura marah dan berkata, Apa yang ada di kepalamu, Raja Iblis? Ini adalah foto. Juga, ini adalah ponsel yang dimiliki semua orang. Ini bukan senjata ajaib. He he, kalau begitu, aku mengerti. Saya mengerti. Ox Demon menggosok pantatnya dan tersenyum jahat. Namun, dia punya pemikiran lain di dalam hatinya. Akan aneh jika dia mempercayai kata-kata Feng Hao. Ini jelas merupakan harta karun yang bisa menghadirkan keindahan, tapi sebenarnya dia tidak mengakuinya. Bagaimanapun, dia sudah mengambil keputusan. Di masa depan, dia akan menerima beberapa wanita cantik seperti ini untuk melayaninya di tempat tidur. P.S. Melelahkan sekali mengikuti update setiap hari. Namun melihat dukungan para pembacanya, Srim akan merasa sedikit lebih baik. Ini tidak akan terlalu melelahkan. Udang tidak mendapat penghasilan apapun dari menulis update di akun resminya. Dia bergantung sepenuhnya pada pujian pembacanya. Pada saat yang sama, ia berharap para pembacanya dapat membaca pembaruan dan mendukung buku baru Srim, Heaven Deforing Master, dan Alchemy Grandmaster. Karena kedua buku ini sedikit banyak berkaitan dengan Wuni, namun sedikit sekali pembaca yang mendukung buku barunya. Srim telah mencurahkan banyak upaya untuk buku barunya. Dia tidak ingin itu menjadi seperti, Kaisar Dewa Tertinggi, sebelumnya, yang terbuang percuma karena kurangnya dukungan. Oleh karena itu, di sini Srim berharap teman-teman, pembaca, dan saudara-saudaranya yang telah selesai membaca update-an tersebut dapat mendukung buku-buku baru Srim. Wuni belum selesai. Pembaruan hanyalah bumbu agar semua orang bisa bersantai. Jelas tidak seketat teks utama dan buku baru. Udang menunggu Anda di aplikasi Membaca Genggam, Master Pemakan Surga. Ini akan menentukan apakah Srim akan terus menulis pembaruan. 3098 Feng Hao dan Raja Iblis Banteng mengeluarkan tiket mereka dan menukarnya dengan boarding pas di meja layanan. Mereka menunggu pemeriksaan keamanan berlalu. Kartu identitas Feng Hao sudah dilunasi. Feng Hao juga membantunya menyelesaikan kartu ide Bull Demon. Dengan keterampilan meretasnya, sangatlah mudah baginya untuk mendapatkan informasi seseorang. Informasi identitas yang diperolehnya sangat kebetulan. Orang itu sangat mirip dengan Iblis Banteng dalam wujud manusia. Sepertinya mereka adalah orang yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Iblis Banteng terlalu mencolok dan memiliki tatapan jahat di matanya. Keduanya naik ke pesawat dengan lancar, dan pesawat lepas landas menuju Gunung Hua. Artefak macam apa ini? Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Menakutkan, Iblis Banteng kaget karena kotak besi seperti itu benar-benar bisa terbang. Bahkan di surga segudang dan alam segudang, itu masih merupakan harta karun yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahkan orang biasa pun bisa menggunakannya di bumi. Kemudian, dia melihat seorang wanita berbaju biru dengan pinggang ramping berjalan mendekat. Matanya langsung melebar. Feng Hao, wanita ini berjalan ke arahku. Dia tersenyum padaku. Banteng Iblis sangat bersemangat dan membuat pose yang menurutnya tampan. Dia sangat bangga bisa membuat kecantikannya membungkuk padanya saat pertama kali datang ke bumi. Halo Pak, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Pesawat akan melewati turbulensi yang kuat. Akan terjadi turbulensi. Pramugari tersenyum profesional. Sabuk pengaman apa? Mengapa saya harus mengencangkannya? Badai apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Anda datang dan meminta saya untuk mendengarkan Anda. Siapa kamu? Banteng Setan sangat marah. Wanita ini tidak menyukainya. Dia hanya ingin dia mendengarkannya. Suaranya sangat nyaring dan menarik perhatian seluruh penumpang di dalam kabin. Feng Hao dan Banteng Iblis tidak duduk berdampingan. Ketika dia mendengar suara itu, dia sedikit mengernyit dan melepaskan sabuk pengamannya, siap untuk menanganinya. Halo, Tuan. Mohon jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Pramugari lain menghentikan Feng Hao. Aku baik-baik saja. Orang itu adalah temanku. Aku akan menanganinya. Feng Hao mengabaikannya dan langsung meninggalkan tempat duduknya. Dia berjalan menuju Banteng Setan. Dia khawatir Buldiman akan kehilangan kendali dan membahayakan semua orang di pesawat. Ledakan. Ledakan. Ah. Tanpa peringatan apapun, pesawat tiba-tiba turun 20 hingga 30 meter. Kelambanan yang kuat membuat Pramugari yang berdiri itu terlempar. Hati-hati. Mata Feng Hao sedih saat dia melihat jalur penerbangan Pramugari. Kepalanya mungkin terkena benturan keras. Dia tidak ragu-ragu. Bukan gayanya membiarkan orang dalam kesulitan. Dia maju selangkah, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Raungan naga samar terdengar di kabin. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka melihat Feng Hao menghilang di tempat, kecepatannya melebihi kecepatan Pramugari yang dikirim terbang mundur, dan dia memeluknya. Suasananya sangat sunyi, bahkan suara Pindro pun bisa terdengar. Iblis kerbau melepas kacamata hitamnya dan tercengang. Dia bergumam, seperti yang diharapkan dari penguasa dunia kolosal. Dia membuat harta ajaib itu berguncang dan kemudian menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Siapa yang bisa menolaknya? Sebaliknya, akulah yang bodoh. Dia melirik ke arah Pramugari cantik yang sedang memegang pegangan pesawat dan menyesal tidak menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan tadi. Terima kasih. Pramugari itu masih dalam keadaan sok. Wajah cantiknya sangat pucat, tapi lengan Feng Hao sangat kuat, dan aroma jantannya yang unik membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun Feng Hao mengenakan kacamata hitam, garis wajahnya sangat sempurna. Itu sangat indah seperti pisau, dan sangat menggoda. Pramugari kemudian bereaksi dan berkata dengan wajah merah, Tuan, Anda bisa menurunkan saya sekarang. Eh, oke, oke. Feng Hao khawatir pesawat akan terus berguncang, jadi dia tidak menurunkannya karena mempertimbangkan keselamatannya. Namun, kata-kata Pramugari itu membuatnya tersipu malu. Setelah menurunkan Pramugari, dia berjalan ke tempat iblis sapi berada. Pramugari memandang punggung Feng Hao dengan bingung, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu sangat mencurigakan. Apakah kalian baru saja melihatnya? Kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia. Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena aneh yang terjadi di televisi, bahkan ada orang yang bisa terbang. Saya curiga dia juga seorang mutan. Ya, ku dengar ada sekelompok orang yang biasanya bersembunyi di kota besar. Jika saatnya tiba, mereka bisa berubah menjadi manusia super yang bisa terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah. Apakah itu negara adik kuasa? Banyak penumpang baru saja menyaksikan pemandangan itu, dan cara mereka memandang Feng Hao berubah. Ada rasa iri, kekaguman, kecemburuan, dan kerinduan. Beberapa orang mencoba untuk mendekatinya, tetapi Feng Hao mengabaikan mereka semua. Lagi pula, jika semua orang datang menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, dia mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika dewa utama memiliki umur yang tidak terbatas. Feng Hao, langkah tadi tidak buruk. Ajari aku, kata iblis sapi langsung, matanya penuh antisipasi. Dia benar-benar tidak punya perlawanan terhadap wanita cantik. Alam iblis di langit segudang dan alam segudang semuanya tampak seperti anjing, yang membuatnya jijik. Namun, manusia wanita itu sangat sempurna. Kulit mereka halus dan kenyal, dan terlihat sangat lembut. Tubuh mereka juga putih dan tanpa cacat. They were not like his wife as in the demon realm. The female demons were all big and burly, with wise-like buckets, rough palms, and extremely big heads. Most importantly, their bodies were covered in hair, and there was no beauty to speak of. More importantly, his voice was heroic, like a man's. When he was irritable, his seven orifices were emitting smokey. The old ox had long bentirate of the skin of life. Other we say, when the Zou clan's patriarch established contact with him, if he had not tempted him with things from earth, he won't have agreed to break through the void and come here. After laughing those fadet old woman, I'm free. It's better that he can go back. He want to Rome Flower City and have asterisk check all kinds of beauties. The ox demon's learning ability was indeed very strong. Previously, he had casually fiddleed with his phone and saw the words, Rome Flower City. He didn't expect to be able to say it now. Scrum, if you continue to cause trouble, do you believe that he won't kick you off the plane? Feng Hao rolet his eyes at the old ox. He felt that this guise ice were too dazzling. He had very bad intentions. Don, brother, old ox. The ox demon was shocked. He believed that Feng Hao called the word he sighed, but before he called finish spanking, he was interrupted. You, you are Feng Hao. A timid voice came from the ears Tewardes who had instruct the ox demon to fasten his seatbelt. Her beautiful eyes flickered and her breating quickened. In the past few days, Feng Hao was simply the prince charming of the nation. Many women tore down the celebrity posters at home and replaced them with Feng Hao. They would look at them for a few horse every day. Even the number of hair on Feng Hao's head call be counted. All the women in the nation had gone crazy. The odd herpahsengers also heard the ox demon's words. At this moment, while the plane was stable, they all stood up and their eyes flickered. The beauty who was previously hooked by Feng Hao was so excited that her delicate body trembled. Her eyes were rippling with extraordinary splendor. She cares the place where Feng Hao was rapid. Her eyes were blurry and she was so shy that water was about to drip out. My name is Feng Hao, but I'm not the Feng Hao that you think I am. You've mistaken me for someone else. Feng Hao put set up his sunglasses. He believed that these sunglasses call hide his appearance, so no one calls it through him. He glared at the ox demon and planet to tell him not to call his name directly in front of outsiders in the future. He had to treat it as a taboo. Yes, yes, my brother's name is Feng Hao. Do you know him? The ox demon didn't know about Feng Hao's pass on earth. He felt that there must be a story behind this. Iblis Kerbau paling suka mendengarkan cerita. Terlebih lagi, di dalam tas kulitnya, ada anggur berkualitas yang dia bawa dari alam Iblis. Satu tegukan akan membuat seseorang merasa seperti sedang berjalan di udara. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dia berencana meminumnya sambil mendengarkan cerita. Sangat cocok untuk acara ini. Dia pernah menyelamatkan sebuah airbus dan menghadapi militer di Tibet. Kemudian, dia muncul di gunung Hua dan memikat ras kuno dan gunung leluhur yang tinggi. Selain itu, Raja Iblis Kerbau turun dari langit dan berseru untuk menghancurkan dunia. Namun, begitu Feng Hao muncul, dia mengalahkan Raja Iblis Kerbau seperti anjing liar dan menyelamatkan dunia. Kabarnya, Raja Iblis Sapi dipukuli ke samudera pasifik oleh Feng Hao dan tidak pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Saya juga mendengar bahwa badai sedang terjadi dan akan mendatangkan malapetaka di negara-negara barat. Ini mungkin disebabkan oleh Feng Hao yang memukuli Raja Iblis Sapi di samudera pasifik. Inilah efek kupu-kupu. Para penumpang berbicara tentang apa yang mereka lihat dan dengar serta memperlakukan Feng Hao sebagai dewa. Mata mereka menunjukkan ekspresi saleh seolah-olah mereka adalah orang beriman. F. Chuck, kapan aku berteriak ingin menghancurkan dunia? Ekspresi Iblis Sapi sangat jelek dan merasa kehilangan muka. Jika bukan karena Feng Hao, dia mungkin akan menyerang orang-orang yang memfitnahnya. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki kelebihan tetapi memperlakukan Feng Hao sebagai dewa. Dia merasa cemberut dan memutuskan untuk menyelamatkan pesawat jika dia punya kesempatan. Dia juga ingin membunuh para Great Demon yang berani turun. Setelah itu, seorang penumpang mengatakan bahwa Feng Hao telah syuting film berjudul Battle of the Ancient Gods. Pendapatan box office-nya mencapai beberapa miliar USD dan terkenal di seluruh dunia. Mata Raja Iblis Kerbau memerah saat ia meraum di dalam hatinya, siapa yang peduli film apa itu? Aku juga ingin membuat film dan mendapat penghasilan box office beberapa miliar USD. Raja Iblis Sapi merasa tidak enak setelah dimarahi oleh manusia. Dia memutuskan untuk melampaui Feng Hao dan menjadi Raja Iblis Sapi yang terkenal. 3099 Pesawat mendarat dengan mulus. Penumpang berlari untuk meminta tanda tangan, tetapi Feng Hao mendapat firasat. Dia menarik Ox Demon ke sudut kosong dan pergi. Bumi sungguh menarik. Ada begitu banyak manusia, tidak seperti dunia lain di mana semua orang bisa bercocok tanam. Sapi tua menghela nafas. Energi spiritual bumi terlalu sedikit. Tidak cocok untuk budidaya. Jika semua orang mengolahnya, sumber daya bumi akan habis dan akan menjadi planet mati. Sebagai dewa utama, Feng Hao bisa melihat masa depan bumi dengan sedikit deduksi. Bagaimanapun, ini bukanlah dunia tanpa batas. Energi spiritual yang melimpah cukup untuk dikembangkan setiap orang selama jutaan tahun. Sapi tua merasa bahwa bumi telah ada lebih lama dibandingkan dunia lain. Mungkin ia memiliki sejarah yang gemilang di era tertentu, kata Iblis Sapi dengan suara rendah. Ketika dia melintasi langit berbintang, dia merasakan aura bumi yang kuno dan mendalam. Ini jelas bukan bintang baru. Itu pasti sudah ada selama miliaran tahun. Mungkin para kultifator yang kuat telah muncul sebelumnya. Ya, perasaanmu benar. Ras paling timur datang dari bumi dan melintasi kehampaan menuju dunia tanpa batas. Aku datang ke sini karena formasi teleportasi mereka. Sayangnya, aku belum menemukan cara untuk pergi, kata Feng Hao. Kemudian, Feng Hao memanggil taksi di teleponnya dan meminta tumpangan ke Gunung Hua. Sopirnya adalah seorang wanita cantik berusia 20-an. Dia memiliki temperamen yang bagus. Rambut hitamnya seperti air terjun dan dia memakai kacamata hitam. Dia selalu memancarkan aura seorang dewi. Dia jarang berbicara dan hanya fokus mengobrol. Kadang-kadang, dia melirik ke kaca spion dan bertanya-tanya bagaimana Feng Hao dan sapi tua, yang memiliki selera yang sangat berbeda, bisa berkumpul. Salah satunya mengenakan setelan jas dan terlihat sangat mencolok. Yang lainnya berpakaian santai seperti kakak laki-laki. Keduanya tidak membawa barang bawaan apapun. Mereka bilang mereka datang dari FJ dan akan pergi ke Gunung Hua untuk bermain. Hal ini membuat wanita cantik itu menganggapnya lucu. Apa gunanya dua orang pergi ke Gunung Hua untuk bermain? Selain itu, Gunung Hua kini ditutup dan tidak ada wisatawan yang diizinkan mendaki gunung tersebut. Tapi dia berbeda. Identitasnya sangat istimewa. Kali ini, dia bergegas kembali karena perubahan di Gunung Hua. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menginjakan kaki di tempat itu. Gunung Hua ditutup. Jika kalian berdua pergi, kalian mungkin tidak akan menemukan tempat tinggal. Tiba-tiba wanita cantik itu berkata. Dia tiba-tiba menyerang Didi dan menerima seluruh kesepakatan. Tapi sekarang, dia merasa Feng Hao dan Ox Demon tidak normal dan ingin mereka pergi. Tertutup. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Iblis Lembu itu belum beradaptasi dengan kehidupan di bumi, jadi dia berbicara dengan cara yang mendominasi dan arogan. Tentu saja, dia berhak menjadi sombong. Jika bukan karena organisasi Feng Hao, dia benar-benar bisa meratakan tempat itu. Gila, si cantik membencinya di dalam hatinya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap sapi tua itu. Di sisi lain, Feng Hao diam sepanjang jalan. Dia tampak sibuk, dan dia memancarkan persona unik yang menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke samping. Saya mungkin tidak akan pergi ke Gunung Hua. Bagaimana kalau begini? Kalian keluar dari mobil. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda setelah pesanan diselesaikan. Si cantik menginjak rem dan menghentikan mobilnya di jalan raya nasional. Dia tidak takut Feng Hao dan iblis banteng main-main. Cantik, ini sangat tidak bisa dipercaya olehmu. Jika kamu tidak ingin melakukannya pada awalnya, kamu tidak perlu melakukannya. Feng Hao mengerutkan kening. Dia melihat kecantikan itu dan merasa bahwa dia mungkin mengkhawatirkan sesuatu. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku dan temanku bukanlah orang jahat. Kami akan keluar dari mobil ketika sudah dekat Gunung Hua. Sapi tua memahami kata-kata pengemudi cantik itu. Dia mungkin bermaksud agar mereka nyahlah. Seketika amarahnya melambung ke langit. Asap keluar dari lubang hidungnya saat dia memarahi. Hei, kamu iblis wanita. Sungguh beruntung kamu bisa duduk di mobilmu. Beraninya kamu meminta kami turun. Kamu memanggilku iblis wanita. Pengemudi cantik itu tidak kalah dengan laki-laki dan menjawab dengan sikap mendominasi. Suaranya dingin dan suhu di dalam mobil sepertinya turun. Iblis banteng sedang berjaga-jaga. Pengemudi cantik ini bukanlah orang biasa. Diam. Feng Hao menyuruh iblis banteng untuk tutup mulut. Orang ini pantas dipukul dan penuh tipu muslihat jahat. Kalian berdua, keluar dari mobil. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Pengemudi cantik itu masih mendominasi. Bahkan jika Feng Hao turun tangan, itu tidak ada gunanya. Dia memiliki kepribadian yang mendominasi. Dia menghentikan mobil dan mematikan mesin. Dia membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Dia membuka pintu belakang dan sebenarnya berencana untuk mengambil tindakan. Di sana. Iblis banteng sangat marah. Dia sudah mencapai batasnya. Sejak dia tiba di bumi hingga sekarang, dia menemui rintangan di mana-mana. Sekarang, bahkan manusia Fana pun ingin mengambil tindakan terhadapnya. Raungannya mengguncang pegunungan di samping Jalan Raya Nasional. Ban semua mobil di jalan pecah. Mobil pengemudi cantik itu pun tak luput. Kaca pecah dan bodi mobil penyok. Seolah-olah baru saja diserang bom. Sesaat seluruh Jalan Raya Nasional dipenuhi suara sirene dan tabrakan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Ini adalah area batas kecepatan, jadi kecepatannya tidak cepat. Itu sebabnya mobil mampu bertahan saat bannya pecah. Apakah kamu seorang mutan? Raungan tadi memang sangat dahsyat. Sepertinya itu semacam serangan gelombang suara. Ini adalah metode mutan dari Huaxia. Sopir cantik itu mengerutkan kening. Dia berdiri di depan pintu mobil seperti gunung, ekspresinya semakin dingin dan kejam. Feng Hao hendak menghentikannya, tetapi setelah melihat ekspresi tenang wanita cantik itu, dia menyerah. Dia juga ingin melihat kekuatan magis seperti apa yang ditinggalkan oleh iblis banteng di bumi. Apalagi pengemudi cantik itu sangat misterius. Jelas sekali, dia bukanlah orang biasa, apalagi seorang kultifator biasa. Dia mampu memblokir serangan gelombang suara banteng tua itu. Kekuatannya sudah jauh melampaui seorang kultifator formasi inti seperti Zhou Boyun. Dia mungkin setara dengan kultifator inti emas dari alam roh bela diri. Seorang kultifator muda, menarik sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia turun dari mobil dan berdiri di jalan raya nasional. Sekarang, dia tidak lagi menghentikan banteng tua itu dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Mutankan pantatku. Banteng tua ini adalah raja iblis yang tiada taranya. Kamu gadis kecil, aku pasti akan membunuhmu. Setan banteng melihat bahwa Feng Hao tidak menghentikannya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan melepas bajunya. Otot-ototnya kencang dan penuh kekuatan. Dia melayangkan pukulan ke arah pengemudi cantik itu. Kecepatannya secepat kilat, dan udara memanas karena gesekan. Kekuatan fisikmu juga sangat kuat. Ekspresi pengemudi cantik itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya seolah sedang mengangkat gunung. Topan mengembun di telapak tangannya. Bang! Telapak tangannya ada di depannya, dan tinju banteng tua itu menghantam telapak tangannya. Kemudian, seperti tersambar petir, dia mundur empat atau lima langkah dan hampir tidak bisa berdiri teguh. Kamu, aku. Ekspresi iblis banteng terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatannya kurang dari seperseratus ribu kekuatan berbagai alam. Dia seharusnya menghancurkan pihak lain, tapi dia telah menghilangkannya. Apalagi wanita cantik ini bukanlah orang biasa. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terkalahkan di sekujur tubuhnya. Feng Hao mengamati dari samping dan merasakan bahwa kekuatan wanita cantik ini sangat menakutkan. Saat dia mengangkat tangannya, Feng Hao samar-samar bisa melihat pegunungan di sekitarnya. Ada aura mengesankan yang mendukungnya. Ini sepertinya semacam kekuatan yang dapat memperoleh dukungan dari kekuatan langit dan bumi. Merasa. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Bumi sebenarnya baru memperlihatkan puncak gunung es. Kamu adalah seorang mutan, dan kemampuan khusus adalah kahlianmu. Namun, serangan gelombang suaramu tidak berguna untuk melawanku. Wanita cantik itu berkata dengan dingin, Kamu memperlihatkan kekuatanmu di depan orang-orang biasa dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Aku tidak punya pilihan selain menyegel dan menekanmu. Langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tangan wanita cantik itu membentuk lingkaran seolah sedang menggambar piece chest of Taiji. Samar-samar orang bisa melihat siklon terbentuk perlahan. Itu memang topan Taiji. Di sana. Banteng tua itu sangat marah. Sebagai salah satu raja iblis dari berbagai alam, dia dipandang rendah oleh manusia. Tubuhnya segera membesar dan ia menjelma menjadi wujud aslinya dengan kepala banteng dan tubuh manusia. Dia setinggi gunung yang tingginya ratusan meter. Dia mengangkat kakinya dan menginjak ke arah pengemudi cantik itu. Yang terakhir akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan topan itu meletus, dengan kuat menahan tendangan ini. Bang! Bang! Namun, kekuatan dahsyat menyebar dan seluruh jalan raya nasional meledak. Para pemilik mobil yang menyaksikan sendiri kejadian ini begitu ketakutan hingga mengompol dan buang air besar sambil melarikan diri dengan panik. Seluruh jalan meledak. Hanya tempat di mana Feng Hao berdiri yang tidak rusak. Ia melihat semuanya dan semakin penasaran dengan identitas wanita cantik itu. Banteng tua itu terlalu banyak ditekan oleh hukum bumi. Jika tidak, sebagai raja iblis, dia akan mampu menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan. Namun, sekarang dia sedang ditekan oleh seorang kultifator manusia. Astaga! Bang! Pengemudi cantik itu mengusir setan banteng itu dan segera mundur. Dia melepas kacamata hitamnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Dia tinggi dan ramping, dengan mata cerah dan gigi putih. Rambut hitamnya seperti air terjun. Saat ini, temperamennya terungkap. Dia luar biasa-luar biasa seperti teratai salju di gunung es. Kulitnya seputih salju, terutama lekuk tubuhnya yang indah. Itu dipenuhi dengan elastisitas yang menakjubkan dan sangat menakjubkan. Namun, ketika Feng Hao melihat penampilan sebenarnya wanita cantik itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia berkata dengan heran, Wu Shuang. Matanya berbinar. Dia merasa ini terlalu tidak masuk akal. Pasalnya, penampilan asli pengemudi cantik itu hampir sama persis dengan Huang Fu Shuang. Bahkan temperamen mereka pun sangat mirip. Dia anggun dan menyendiri serta memiliki kecantikan tiada taraf. 3.100 Feng Hao tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang persis seperti istrinya yang lain, Huang Fu Shuang, dihuaksia di bumi. Feng Hao memiliki perasaan campur aduk tentang Huang Fu Shuang. Keduanya pernah menjadi musuh bebu yutan, dan bahkan Huang Fu Shuang telah berusaha membunuh Feng Hao selama kompetisi pada hari membelah langit, namun dia gagal. Setelah itu, konflik keduanya nyaris tak bisa didamaikan. Dalam duel hidup dan mati, Feng Hao terpaksa menggunakan sembilan asal sejati ekstrim untuk menghancurkan diri sendiri dan memasuki benua bela diri sejati. Baru setelah serangkaian peristiwa tak terkendali terjadi, keduanya secara tidak sengaja berkumpul dan memiliki seorang anak, Feng Xiaotian. Sekarang dia melihat seorang wanita yang terlihat sangat mirip dengan Huang Fu Shuang, Feng Hao hampir berpikir bahwa dia juga datang ke bumi, tetapi menilai dari auranya, dia bukanlah istrinya. Sebaliknya, dia memiliki wajah yang sama dengan istrinya, sama seperti Xiao Lei, Liu Xiao Fei, dan Xia Silan. Apa yang tak tertandingi? Si cantik mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Feng Hao, tapi dia hanya melirik Feng Hao dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dasar jalan sudah retak, tapi tempat Feng Hao berdiri masih utuh. Sepertinya dia juga seorang mutan yang kuat. Memikirkan semua yang terjadi di Gunung Hua, si cantik tahu bahwa pemaparan keluarga Cheng di Gunung Hua kuno pasti akan menarik banyak mutan. Dia tidak menyangka bisa bertemu mereka berdua dengan mudah. Apalagi dia tidak lemah sama sekali. Bukan apa-apa. Nona, sebaiknya kamu pergi. Masalah ini berakhir di sini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Kamu ingin aku pergi? Tidakkah menurutmu itu lucu? Si cantik mendengus. Temperamennya masih dingin, seolah-olah dia tidak menganggap serius Feng Hao dan iblis sapi itu sejak awal. Itu benar. Bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti dia, yang mampu melawan iblis lembu, menganggap serius seorang pecundang. Kamu kuat, tapi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Feng Hao sedikit mengernyit. Kepribadian wanita ini terlalu mirip dengan Huang Fu Shuang. Mereka berdua sombong dan dingin. Apakah maksudmu aku adalah katak di dasar sumur? Rasa dingin yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh wanita itu. Seiring berjalannya waktu, rasa dingin ini telah berubah menjadi niat membunuh yang sedingin es. Feng Hao, jangan bicara omong kosong dengannya. Wanita ini terlalu sombong. Niu Tua akan menginjak-injaknya sampai mati. Raja Iblis Banteng tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menghadapi para penggarap bumi setelah berubah menjadi bentuk aslinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu Raja Iblis di alam semesta. Di sana, Raja Iblis Banteng meraung, menyebabkan gunung-gunung berguncang. Ketika si cantik mendengar kata-kata Raja Iblis Banteng, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Feng Hao, sapi tua, setan besar yang turun tetapi ditekan oleh Feng Hao di samudera pasifik. Pada saat ini, si cantik bereaksi dengan cepat. Kamu Feng Hao, orang gila yang mengancam akan mengambil metode budidaya keluarga Jin saya. Di mana adikku sekarang? Si cantik tiba-tiba berbicara. Ah! Suara Feng Hao tersendat, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecantikan di depannya sebenarnya berasal dari klan budidaya kuno. Terlebih lagi, dia adalah saudara perempuan Jin Xin, yang dia tangkap di Tibet. Ini terlalu kebetulan. Aku akan menjadi gila. Beraninya kamu mengabaikanku. Ketika Raja Iblis Banteng melihat kecantikan dari keluarga Jin mengabaikannya dan memilih untuk mempertanyakan Feng Hao, dia sangat marah hingga ingin menghancurkan segalanya. Gemuruh! Raja Iblis Banteng menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan, mengangkat batu besar seberat beberapa ton, dan melemparkannya langsung ke kecantikan keluarga Jin. Dia tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Saat ini, dia hanya ingin mengalahkan gadis kecil yang mengabaikannya dan menebus martabatnya sebagai Raja Iblis. Trik kecil! Jika ini adalah level Iblis besar dari alam luar, aku, Jin Jing, akan membunuh sebanyak yang aku punya, kata si cantik dari keluarga Jin dengan dingin. Dia mengangkat lengan rampingnya, dan energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul di telapak tangannya. Dia dengan mudah memainkannya, dan batu besar yang jatuh dari langit berubah menjadi bubuk dengan ledakan yang menusup telinga. Tangannya seakan beresonansi dengan langit dan bumi setiap saat, dan mampu mengubah yang busuk menjadi magis. Kamu terlalu sombong. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi Iblis. Raja Iblis Banteng sangat marah. Saat dia meraung, langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap, dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Pasir dan batu beterbangan di jalan raya nasional, dan banyak sekali mobil yang tertiup angin kencang. Pada saat ini, otot-otot di tubuh Raja Iblis Banteng menggeliat. Dia berjongkok, dan langsung menampakkan wujud aslinya. Itu adalah kerbau dengan bulu hitam. Tanduk besarnya melengkung, dan memancarkan cahaya dingin. Tanduknya mencapai langit, dan sepertinya langit akan ditembus. Aura yang membuat jantung berdebar-debar juga muncul dari tubuh Raja Iblis Banteng. Pada saat ini, dia sepertinya telah memulihkan kekuatan Raja Iblis untuk sementara. Akhirnya, wajah cantik Jinjing akhirnya berubah. Dia bahkan merasa itu sulit dipercaya. Dalam waktu singkat tadi, dia sepertinya telah mengetahui kekuatan Iblis Banteng. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak mungkin menantang surga. Tapi sekarang, dia salah perhitungan. Setelah setan Banteng berubah menjadi kerbau, aura itu membuatnya tidak bisa menahan diri. Kekuatan Iblis Banteng telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan itu jelas melampaui jangkauan Iblis Besar. Tidak mungkin. Dengan kekuatan dan hukum langit dan bumi di bumi, bahkan jika Iblis-Iblis Besar dari alam luar tidak terkalahkan, mereka akan menjadi Iblis biasa ketika mereka datang ke bumi. Sebagai seorang kultifator dengan kekuatan yang sangat menakutkan, Jinjing dapat berhubungan dengan banyak rahasia, dan dia juga dengan jelas mengetahui beberapa hal tentang alam luar. Misalnya, ketika Iblis Besar atau makhluk hidup dari alam luar turun ke bumi, mereka pasti akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, dan budidaya mereka akan ditekan hingga batasnya. Ini juga alasan mengapa dia masih berani menentang Feng Hao dan Iblis Banteng setelah mengetahui identitas mereka. Serangan brutal. Raja Iblis Banteng sangat marah. Banteng ilahi yang telah dia ubah langsung menyerang Jinjing yang terkejut. Keempat kukunya terinjak-injak di tanah, yang sebanding dengan kawah meteorit kecil, bahkan ada lava merah yang bergulung-guling di kawah tersebut. Suhunya sangat tinggi, dan bahkan tanah pun terbakar. Tidak, tidak mungkin. Bumi tidak akan membiarkan kekuatan seperti itu muncul. Jinjing sudah diambang kehancuran. Keyakinannya yang tak terkalahkan dihancurkan oleh aura Banteng tua itu. Apakah aku akan mati? Saya dulunya tak terkalahkan dengan klan huasan kuno, dan saya mewarisi klan paling timur yang legendaris. Saya seharusnya melewati kehampaan bertahun-tahun kemudian dan mengikuti mereka ke seribu domain yang luas. Apakah semuanya akan berubah menjadi abu? Mata indah Jinjing dipenuhi dengan kekalahan. Ketika keyakinannya yang tak terkalahkan runtuh, dampak yang dideritanya bisa dikatakan sangat menggemparkan. Dia bahkan menutup mata terhadap tuduhan Raja Iblis Banteng. Tentu saja, meskipun dia sadar kembali dan mencoba menghentikannya, itu tidak akan ada gunanya. Kekuatan semacam ini disertai dengan pemandangan seperti hari kiamat. Bahkan makhluk abadi mungkin tidak akan mampu menghentikannya. Banteng tua. Feng Hao memandang Jinjing, yang telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia tahu jika Iblis Banteng itu menabraknya, dia akan berubah menjadi abu. Demikian pula, dia sangat terkejut karena Banteng tua itu bisa meletus dengan kekuatan yang melampaui batas bumi. Kekuatan ini bukanlah kekuatan ilahi yang berbakat. Itu adalah kekuatan Iblis Banteng di alam semesta. Feng Hao percaya bahwa jika dia bisa menggunakan budidaya dewa inti, kembali ke benua Tianwu hanyalah masalah pemikiran. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bingung. Jika dia tidak menghentikannya, Jinjing, yang terlihat sama dengan istrinya, Huang Fu Shuang, dan memiliki kepribadian arogan dan cantik yang sama, akan disingkirkan sepenuhnya dari dunia. Feng Hao tidak bisa berdiri dan menonton. Karena dia tidak bisa menerima istrinya sekarat di hadapannya. Berhenti. Retakan. Feng Hao berteriak seperti sambaran petir. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkan tangan kanannya. Bayangan kilin muncul di lengannya, dan seluruh lengannya ditutupi garis merah. Samar-samar, sepertinya ada lava yang mengalir di garis tersebut, dan aura destruktif tiba-tiba muncul. Bang! Gemuruh. Ketika Tinju Feng Hao bertabrakan dengan iblis banteng yang sedang menyerang, bumi retak dan kehampaannya hancur. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar seperti guntur dari surga ke-9 yang meledak di dunia fana. Langit dan bumi terbelah. Tapi kemudian, tiba-tiba tidak ada suara di dunia ini. Area 100 mil di sekitar Feng Hao diratakan, dan pegunungan menghilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.